Mendengar suara itu, Luan dan ketujuh gadis itu segera menoleh ke arah pintu karena terkejut. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah Seng, Er. Posisi Seng, Er di Ice Fire Union selalu tinggi. Meskipun Seng Er tidak memiliki posisi tertentu, semua orang menghormatinya karena klan Lu sangat menghargainya. Klan Lu memang sangat menghargai Seng, Er. Di antara empat klan kuno, tiga klan yang dikenal adalah Sengoku, klan Yansing, dan klan Dewa Mistik. Tak perlu dikatakan lagi, klan Sengoku dan Yansing memiliki kekuatan dan kemampuan khusus, dan klan Dewa Mistik, yang setenar kedua klan ini, tidak akan lemah. Seng, Er bahkan telah menerima warisan pribadi dari pemimpin klan Dewa Mistik. Masa depannya tidak terbatas. Selama operasi di wilayah Laut Utara Kedua, kemampuan tempur Seng Er telah mengejutkan klan Lu. Perkiraan mereka terhadap kemampuan klan Dewa Mistik juga meningkat pesat. Namun kemunculan Seng Er kali ini masih membuat Luan dan ketujuh gadis itu sedikit bingung. Kali ini, yang terjadi bukanlah pertempuran melainkan interogasi. Mereka belum pernah mendengar bahwa Seng, Er memiliki kemampuan khusus dalam interogasi sebelumnya. Liu Yi mengangkat tangannya untuk memberi tanda pada Seng Er agar masuk dan duduk. Dia menatap sepasang mata merah jambu indah milik Seng Er dan bertanya, Apa maksudmu? Apakah Anda punya ide bagus? Saya pikir, ada sedikit jalan. Seng Er jelas tidak terlalu percaya diri, tapi dia masih berkata dengan lembut, Dalam kultivasi saya baru-baru ini, saya memiliki semacam kemampuan yang dapat secara paksa merasakan indra ilahi orang lain. Mungkin itu bisa berguna. Secara paksa merasakan indra ketuhanan orang lain. Begitu dia mengatakan ini, Luan dan ketujuh gadis itu langsung gemetar dan menatap Seng Er dengan kaget. Ada, kemampuan seperti itu di dunia. Luan mungkin tidak tahu, tapi ketujuh gadis itu tahu apa yang dilakukan Seng Er setiap hari. Karena identitas khusus Seng Er, Liu Yi tidak mengizinkannya berpartisipasi dalam operasi Ice Fire Union. Oleh karena itu, Seng Er harus mengendalikan dirinya hampir sepanjang waktu. Tentu saja, premisnya adalah dia tidak bisa meninggalkan Ice Fire Union. Jika dia pergi, dia harus menjelaskan kepada Liu Yi. Setelah bersembunyi di bawah tanah, Seng Er tidak punya tempat tujuan. Namun nyatanya, meski dia tinggal di tanah, Seng Er jarang keluar. Seng Er adalah orang yang tahu bagaimana bersyukur, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Dia ingin menjadi lebih kuat sesegera mungkin sehingga dia bisa membalas kebaikan klan Lu. Seng Er sangat pekerja keras dalam budidayanya. Entah itu karena warisan atau kerja kerasnya sendiri, peningkatan kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang. Kekuatan Seng Er meningkat pesat. Sekarang, di aliansi es dan api, kekuatannya mungkin hanya di bawah Luan dan Yao. Tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Mau bagaimana lagi? Setelah garis keturunan terbangun, kekuatan dan bakat dari garis keturunan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Kemampuan ras dewa mistik selalu tidak diketahui. Meskipun semua orang sudah siap secara mental, Luan dan ketujuh wanita itu masih terkejut ketika mendengar kata-kata Seng Er. Luan dan ketujuh wanita itu saling memandang. Melihat kesadaran orang lain, sepertinya kesadaran seseorang terhubung secara kuat dengan kesadaran orang lain. Bukankah ini berarti mereka berbagi kenangan dan pemikiran? Bahkan, mengendalikan perasaan ketuhanan orang lain. Mengejutkan. Terlebih lagi, itu menakutkan. Untungnya, Seng Er ada di pihak mereka. Kalau tidak, kemampuan ini akan terlalu mengejutkan. Luan dan ketujuh wanita itu tahu bahwa dengan karakter Seng Er, dia hanya akan berbicara lebih sedikit dan tidak akan menyombongkan diri. Liu Yi segera berkata, Ingat, mulai sekarang, semua kemampuanmu adalah rahasia. Kamu hanya bisa memberitahu kami dan tidak kepada orang lain. Seng Er tercengang. Dia menganggup dan berkata dengan lembut, Oke. Setelah berpikir sejenak, Liu Yi menoleh ke arah Suang Er dan berkata, Suang Er, pergi dan bawa Hei Yu Yu kemari. Jangan biarkan orang lain mengikuti. Suang, Er segera menganggup dan terbang ke suatu arah. Segera, Suang Er terbang kembali dengan sesosok tubuh dan melemparkan orang ini ke depan semua orang. Itu adalah Hei Yu Yu. Aura dingin di tubuhnya belum hilang, tapi ada banyak luka mengerikan di tubuhnya. Penyiksaan bukanlah permainan anak-anak. Benar-benar kejam. Hanya setelah 15 menit disiksa, Hei Yu Yu berada di ambang kematian. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk bergerak. Dia terengah-engah, dan matanya tidak fokus. Dia hanya bisa melihat dan mendengar dunia luar secara samar-samar. Jika ini terus berlanjut, tidak lama kemudian Hei Yu Yu pingsan. Luan dan ketujuh wanita itu sudah terlalu banyak melihat adegan seperti itu. Tidak ada rasa kasihan di mata mereka. Namun, Seng Er belum pernah melihat banyak adegan seperti itu. Dia agak berkonflik, tapi dia segera bangkit dan berjalan ke sisi Hei Yu Yu. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya merah muda ilusi muncul dari tangannya dan menyelimuti tubuh Hei Yu Yu. Melihat ini, mata Luan dan Yao bergerak sedikit. Yang lain hanya bisa menyimpan indera ilahi mereka di laut spiritual mereka. Namun, klan dewa mistik dapat menyimpan indera ilahi mereka di seluruh tubuh mereka. Mereka bahkan bisa melepaskan indera ketuhanannya melalui telapak tangan mereka. Kemampuan ini mengejutkan mereka setiap kali melihatnya. Itu terlalu ajaib. Pertahanan laut spiritual Hei Yu Yu tidak berarti apa-apa bagi Seng Er. Indera ilahinya memasuki laut spiritualnya secara langsung dan bahkan tidak melewati pintu laut spiritualnya. Setelah indera ketuhanan Seng Er masuk, kekuatannya tidak mengusir laut spiritual dan indera ketuhanan Hei Yu Yu. Seolah-olah mereka hidup berdampingan. Saat ini, mata Seng Er berbinar. Mata merah mudanya menjadi lebih cerah dan bahkan bersinar. Pada saat yang sama, di dalam laut spiritual Hei Yu Yu, indera ketuhanan Seng Er mulai menyatu dengan indera ketuhanan Hei Yu Yu. Cahaya merah jambu menyelimuti kedua indera ketuhanan mereka. Di dalam cahaya merah jambu, indera ketuhanan mereka mulai membentuk hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Itu benar. Itu adalah hubungan yang nyata. Setelah sambungan itu, alis Seng Er langsung berkerut. Kemudian, mereka menjadi semakin dalam. Merasakan indera ketuhanan seseorang adalah hal yang sangat rumit. Seng, Er dapat merasakan bahwa indera ketuhanan pihak lain sedang lemah saat ini. Perasaan ini tidak dibatasi. Itu termasuk emosi pihak lain saat ini, seperti rasa sakit, kebencian, keputus asaan, dan sebagainya. Seng, Er harus dengan paksa mengabaikan emosi ini dan fokus mencari ingatan orang tersebut. Sebelum Seng, Er datang, dia sudah tahu apa yang ingin diketahui Luan. Oleh karena itu, dia segera mengendalikan indera ilahi Hei Yu Yu dan terus menelusuri ingatannya. Di sekelilingnya, Luan dan ketujuh wanita itu memandang Seng, Er dengan gugup. Setengah dari kegugupannya adalah karena mereka tidak tahu apakah kemampuan Seng er efektif. Separuh lainnya karena mereka khawatir tubuh Seng er akan rusak. Alis Seng er berkerut, dan semakin dalam. Terlepas dari apakah itu Luan atau ketujuh wanita itu, kepentingan Seng er jauh lebih tinggi daripada sekte langit tersembunyi. Seng, Er adalah kekuatan aliansi APS untuk bersaing dengan klan Hachiko di masa depan. Dia juga seseorang yang Fuyu hargai. Mereka lebih memilih tidak memperoleh informasi apapun daripada membiarkan sesuatu terjadi padanya. Luan terus-menerus mengamati aura Seng er. Begitu aura Seng er menjadi tidak stabil, dia akan segera mengambil tindakan dan secara paksa memutus hubungan antara Seng er dan Heiuyu. Namun, meski aura Seng er berfluktuasi, auranya tidak terlalu besar. Itu termasuk dalam kisaran yang sangat kecil. Luan dan Yao dengan cermat merasakannya. Ketika Seng er telah mengambil tindakan sekitar 10 napas, Seng er segera berhenti. Dia mengepalkan tangannya yang terulur dan menariknya kembali. Cahaya merah jambu segera menghilang. Pada saat yang sama, Seng er menutup matanya. Tubuhnya gemetar dan hampir jatuh ke samping. Saat Yao melihat ini, dia segera mengambil tindakan. Dia langsung tiba di belakang Seng er dan mendukungnya. Kemudian, dia perlahan-lahan memindahkan Ki Abadi Tertinggi ke dalam tubuh Seng er. Ki Abadi Tertinggi adalah kekuatan hidup murni. Itu cocok untuk segala bentuk kehidupan. Ini dengan cepat menenangkan aura Seng er. Dua napas kemudian, Seng er perlahan membuka matanya. Mata merah mudanya menunjukkan bahwa dia kesakitan. Apa kabarmu? Yao khawatir, bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja, Seng er tersenyum. Namun, dia sedikit kesal. Saat dia merasakan ingatan orang lain, dia telah melihat terlalu banyak adegan kejam, yang berdampak besar pada hatinya. Dia membutuhkan banyak waktu untuk mencernanya. Seng er berdiri, menatap Luan. Hegemon, aku tahu lokasi batu bulan merah di gunung berdarah. Aku juga tahu tempat di mana guru langit dan binatang aneh di penjara. Mendengarnya, Luan dan ketujuh wanita itu terguncang dengan keras. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Meskipun mereka mempercayai Seng er, masalah ini berada di luar pengetahuan mereka. Ketika mereka mendapat jawaban pasti, mereka sangat gembira. Pada saat ini, setiap napas sangatlah penting. Luan langsung bertanya, di mana mereka? Itu, Seng er tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia berkata, apakah kamu punya peta? Liu Yi mengangkat tangannya. Segera, peta besar delapan benua kuno muncul di tanah. Dia berkata, tunjukkan padaku. Seng er memindai peta. Lalu, dia mengangkat tangannya. Dua lampu merah muda keluar dari kedua jarinya, menunjuk ke pantai utara delapan benua kuno. Kedua tempat itu tidak jauh dari pantai. Namun, mereka berada di timur dan barat. Mereka dipisahkan oleh setengah dari delapan benua kuno. Seng er berkata, sisi barat adalah gudang tempat penyimpanan batu bulan merah gunung berdarah. Letaknya lima ribu zang di bawah tanah. Sisi timur adalah tempat orang-orang dan binatang aneh di penjara. Itu juga lima ribu zang di bawah tanah. Kemudian, Seng er mengangkat kepalanya untuk melihat Luan. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan pasti, ada guru surga tingkat sembilan dan binatang aneh tingkat sembilan. 2692. Guru surgawi tingkat sembilan. Binatang eksotis tingkat sembilan. Tubuh Luan bergetar dan dia segera menoleh ke arah istrinya. Ekspresi Liu Yi juga terkejut dan bermartabat. Kumpulan darah yang digunakan untuk budidaya membutuhkan sejumlah besar darah manusia dan darah binatang eksotis. Ini adalah informasi yang telah mereka ketahui sebelumnya, tetapi mereka tidak yakin apakah ada guru surgawi tingkat sembilan dan binatang eksotis tingkat sembilan. Sekarang setelah mereka mendapat jawaban pasti, mau tak mau mereka terkejut. Bisakah kamu memastikan identitas guru surgawi tingkat sembilan? Liu Yi segera bertanya, apakah ada orang yang menjaga tempat mereka di penjara? Tempat di mana batu bulan merah gunung berdarah disembunyikan tidak dijaga, tetapi tempat di mana para guru surgawi dan binatang buas eksotis di penjara dijaga. Tampaknya mereka terus-menerus mengambil darah. Seng, R. berkata dengan lembut, saya tidak punya waktu untuk memastikan identitas guru surgawi tingkat sembilan, jadi saya berhenti. Jika perlu, saya akan tidak dibutuhkan. Liu Yi segera berkata, keadaan Seng, R. jelas telah terpengaruh, dan identitas guru surgawi tingkat sembilan tidak bertentangan dengan misi penyelamatan. Faktanya, jika tidak ada guru surgawi tingkat sembilan, Liu Yi kemungkinan besar tidak akan melaksanakan misi penyelamatan, karena kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Bagaimanapun, ada risiko dalam misi apapun. Tetapi karena ada guru surgawi tingkat sembilan, misi penyelamatan perlu dilakukan. Tanpa basa-basi lagi, Liu Yi memandang Luan dan berkata, saya akan pergi ke aliansi surgawi untuk mengatur operasinya. Ketika Luan melihat Liu Yi mengangkat tangannya untuk membuka susunan transmisi, dia dengan cepat berkata, saya akan pergi juga. Ah, Liu Yi jelas terkejut dan berkata, lokasinya telah dikonfirmasi. Serahkan sisanya pada mereka. Mengapa kamu harus pergi? Luan ragu-ragu dan berkata setelah berpikir sejenak, saya tidak akan pergi ke misi penyelamatan, tetapi saya akan pergi ke gudang tempat batu bulan merah gunung berdarah disembunyikan. Tempat sepenting itu tidak dijaga, artinya harus ada susunan khusus. Jika saya pergi, saya akan lebih percaya diri. Tapi, Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, Zhu dia akan pergi juga. Jika ada arrai, dia bisa menyelesaikannya. Benar, Zhu He adalah kepala keluarga Fu Teng, dan pencapaian Luan dalam formasi susunan tidak sebaik Zhu He. Luan tidak tahu bagaimana meyakinkan Liu Yi. Namun, pada saat itu, Seng, R. angkat bicara. Meskipun aku tidak melihat bentuk pasti dari gudang itu, aku ingat ada banyak energi kematian di sana, kesadaran Seng Er sedikit lemah, dan dia berkata dengan lembut, jika orang lain pergi ke sana, mereka mungkin akan pergi ke sana. Terpengaruh. Setelah mendengar kata-kata Seng Er, Luan dan ketujuh wanita itu terkejut. Benar sekali, cara terbaik untuk melindungi gudang adalah dengan menggunakan kekuatan kematian itu sendiri. Dengan banyaknya batu bulan merah gunung darah yang berkumpul, energi kematian yang padat sudah cukup untuk mempengaruhi penyusup manapun. Kecuali ada metode khusus, energi kematian dapat dengan mudah membunuh semua penyusup. Luan segera menoleh untuk melihat Liu Yi. Di tempat ini, hanya dia dan Liu Yi yang bisa menahan energi kematian. Bahkan Seng Er pun akan terpengaruh. Dia berkata, kalau begitu aku harus pergi. Liu Yi sedikit menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Luan dengan alasan yang cukup. Setelah dua tarikan napas, dia menganggup dan berkata, Baiklah, suamiku, ikut aku ke Persatuan Manusia Surga. Yang lain tunggu di sini. Kemudian, Liu Yi membuka formasi teleportasi dan memasukinya bersama Luan, meninggalkan Ice Fire Union. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Persatuan Manusia Surga, Delapan Benua Kuno. 15 menit yang lalu, Persatuan Manusia Surga menerima kabar dari Persatuan APS bahwa Hei Yuyu telah ditangkap. Ini mengejutkan ke-20 ahli level 9. Mereka tidak pernah mengira Luan bisa menangkap targetnya sendirian. Setelah mengetahui bahwa Hei Yuyu sedang diinterogasi, ke-20 orang itu tidak pergi. Mereka semua berkumpul di aula terbesar paviliun, menunggu berita selanjutnya dari Ice Fire Union. Mereka siap mengambil tindakan kapan saja. Pada saat ini, formasi teleportasi muncul di aula. Di bawah tatapan 20 orang, Luan dan Liu Yi keluar dari sana. Kedua puluh orang itu segera berdiri dan memberi hormat pada keduanya. Tuan Persatuan Lu, Nyonya Lu. Keduanya mengangguk. Liu Yi tidak menunda. Dia segera menyebarkan peta dan memberitahu tujuan ke-20 orang itu. Kemudian, dia menugaskan orang untuk melakukan tugas tersebut. Di bawah pengaturan Liu Yi, 20 ahli tingkat 9 semuanya dikirim. Suhe dan Zuran memimpin tim dan pergi bersama Luan ke gudang untuk mengambil batu bulan merah gunung berdarah. Namun, tugas terpenting adalah melindungi Luan. Sepuluh orang lainnya harus menyelamatkan Master Surga Level 9 dan Binatang Mistik Level 9. Setelah penyelamatan, mereka akan dibawa kembali ke Persatuan Manusia Surga untuk ditahan dan menunggu hukuman. Sudah 15 menit sejak kami menangkap Hei Yu Yu. Kami tidak yakin apakah Sekte Langit Tersembunyi telah menerima berita tersebut. Suara Liu Yi dingin. Ia berkata kepada semua orang, jadi, kita harus membuat pengaturan berdasarkan fakta bahwa kita telah ditemukan. Bahkan jika kita tidak menemukan siapapun dari Sekte Langit Tersembunyi setelah tiba di tujuan, kita tidak bisa menurunkan kewaspadaan. Oke, 20 ahli Level 9 menjawab serempak. Jika tidak ada kecelakaan, bahkan jika empat Master Sekte dari Sekte Langit Tersembunyi menemukan kita, mereka tidak akan mampu melawan kedua belah pihak. Liu Yi melanjutkan, operasi ini harus berhasil. Saat dia berbicara, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan. Luan sedikit mengangguk. Dia memandang ke 20 orang itu dan berkata, ayo pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Sekte Langit Tersembunyi. Zantian duduk di pavilion. Dua Master Sekte lainnya juga ada di ruangan itu. Mereka tidak punya pilihan. Lagi pula, tiga Master Surga Level 9 telah muncul kemarin. Hal ini membuat mereka sangat gugup. Mereka belum berangkat sejak malam sebelumnya untuk menunggu kabar langsung. Misi ini terkait dengan nasib Sekte Langit Tersembunyi. Mereka tidak boleh ceroboh atau mengendur. Menurut aturan di garis depan, begitu para tetua yang ditempatkan di berbagai tempat menemukan manusia, mereka harus segera melapor kepada He Yu Yu. He Yu Yu akan segera mengirim dua tetua untuk melapor ke markas besar dan memberitahu wakil Master Sekte di garis depan. Meski targetnya tidak muncul, semua orang harus melapor ke He Yu Yu setiap dua menit. He Yu Yu harus memastikan apakah setiap tetua masih hidup. Hal ini untuk mencegah rakyatnya terbunuh tanpa menyadarinya. Ini juga berarti kecuali ada keadaan khusus, He Yu Yu tidak akan melapor ke kantor pusat. Saat Zantian dan dua orang lainnya menunggu sepanjang malam dan kesadaran gugup mereka akhirnya lelah, lingkaran teleportasi tiba-tiba muncul di luar pavilion. Sesosok terbang keluar dari sana dan menuju pavilion dengan kecepatan penuh. Itu adalah seseorang dari garis depan. Ada sebuah situasi. Zantian dan dua wakil Master Sekte segera gemetar. Mereka duduk tegak dan menyaksikan sang tetua terbang ke dalam ruangan. Setelah tetua dengan cepat membungkuk kepada mereka bertiga, dia berkata kepada Zantian dengan ekspresi panik, Master Sekte, tetua agung hilang. Apa? Bang. Zantian segera membanting meja dan berdiri. Meja itu hancur berkeping-keping karena tamparannya. Wajah Zantian dipenuhi dengan keterkejutan. Bukan hanya dia, tapi dua wakil Master Sekte lainnya juga segera berdiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu wakil Master Sekte segera berkata, Hei Yuyu berada di tengah gunung dan dilindungi oleh semua orang. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya terlebih dahulu? Mungkinkah yang lain tidak menyadari ada sesuatu yang terjadi pada mereka? Tidak. Hanya tetua agung dan dua tetua yang selalu mengikuti tetua agung yang hilang. Sang tetua buru-buru berkata, saat kita berkumpul, tidak ada seorang pun yang hilang. Ketiga sesepuh saling memandang. Keanehan hal ini membuat mereka begitu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata bahkan panik. Tidak ada jalan lain. Ini terlalu aneh. Tanpa ada yang menyadarinya, orang yang berada di tengah gunung menghilang. Cara seperti itu membuat mereka bergidik ketakutan. Bagaimana pihak lain melakukannya? Apa yang harus kita lakukan? Wakil Ketua Sekte segera menatap Zantian dan bertanya dengan cemas. Zantian mengerutkan kening dan berpikir cepat. Pada saat ini, Wakil Master Sekte lainnya berkata, Hei Yuyu setia dan telah mengembangkan banyak teknik surga yang dapat melawan ilusi. Dia tidak boleh mengkhianati Sekte dan membocorkan rahasianya. Wakil Ketua Sekte dan Tetua yang melaporkan berita itu mengangguk. Jelas sekali, mereka mempercayai Hei Yuyu. Namun, mata Zantian menjadi semakin serius. Jika dia berada di tangan kekuatan atau orang lain, dia mungkin memiliki pemikiran yang sama. Namun, kali ini, dia berada di tangan Ice Fire Alliance dan Luan. Luan memiliki banyak kemampuan, dan dia memiliki putri Sengoku bersamanya. Jika kedua orang ini memiliki metode interogasi khusus, dia tidak akan terkejut. Tidak, kami tidak bisa mengambil risiko ini. Zantian segera berkata dengan nada berat, kita harus bertindak sekarang. Kedua wakil Master Sekte membeku, dan salah satu dari mereka dengan cepat bertanya, bagaimana kita harus bertindak. Jika kita benar-benar diinterogasi, aku khawatir ketika kita bertarung melawan aliansi manusia surgawi. Kita berempat akan bertindak bersama. Kenapa kamu panik ketika kita memiliki energi kematian? Zantian berteriak dengan marah, Hei Yuyu setidaknya bisa bertahan sebentar. Ayo cepat pindahkan gudang itu. Kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada batu kondensasi darah. 2693 Pagi telah berlalu, dan pagi telah tiba. Matahari telah menyinari dunia sepenuhnya, dan hampir tidak ada titik buta di pegunungan. Ini adalah gunung yang tandus. Itu adalah gunung tandus biasa, dan baik manusia maupun binatang tidak memiliki keinginan untuk melihatnya. Bahkan binatang buas yang menyerang tidak ingin membuang energinya untuk menyerang tempat tandus seperti itu, dan mereka bahkan akan merasa sedikit kesal hanya dengan melihatnya. Meskipun gunung tandus ini terlihat tidak jauh dari pantai di peta, sebenarnya jaraknya masih agak jauh dari pantai utara, yang setara dengan sepertiga negara kecil. Pada saat ini, di arah timur laut gunung tandus ini, 10 ahli tingkat 9 maju dengan kecepatan penuh. Tentu saja, 10 dari mereka membawa luuan bersama mereka. Selama mereka melambat saat proses akselerasi, tidak akan ada masalah setelah mencapai kecepatan penuh. Untungnya, ada pemimpin klan di Celestial Alliance yang awalnya tinggal di desa pesisir terdekat, jadi ada portal transportasi di sini yang memungkinkan mereka tiba dengan cepat. Kecepatan para ahli tingkat 9 kurang dari setengah jam. Ledakan. Suara gemuruh menyapu langit, dan kemanapun ia melewatinya, ruang itu benar-benar terkoyak, tetapi dengan cepat pulih. Sepertinya langit tiba-tiba menjadi gelap. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya melintas ketika 11 di antaranya melaju dengan kecepatan penuh, dan tidak ada yang berbicara selama proses tersebut. Segera, 11 dari mereka tiba di target gunung tandus, dan kecepatan mereka tiba-tiba menurun. Seng, R telah menggambarkan bentuk gunung tandus tersebut, namun jika dilihat sekarang, gunung tandus tersebut pada dasarnya terlihat sama dan tidak dapat dibedakan sama sekali. Mereka tidak boleh membuang waktu dalam misi ini. Sepuluh pembangkit tenaga listrik peringkat 9 saling memandang sebelum berbalik untuk melihat Luan. Luan tahu apa yang mereka sepuluh pikirkan, dan itu juga yang dia pikirkan. Dia segera berkata, serang mereka semua. Sepuluh guru surgawi tingkat 9 segera mengangguk. Mereka mengagumi ketegasan Luan. Pegunungan ini tidak terlalu besar, dan sepuluh ahli tingkat 9 dengan cepat menyebar ke segala arah. Masing-masing jaraknya lebih dari 100 mil, dan pegunungan tertutup seluruhnya. Kemudian, sepuluh dari mereka membuka tangan dan mengarahkan telapak tangan mereka ke pegunungan di bawah, dan langsung melancarkan serangan dari 60 ribu kaki di atas tanah. Ledakan. Ledakan. Meskipun Luan, yang berada puluhan ribu kaki di atas tanah, bersiap untuk menutup telinganya, ledakan yang tidak bisa diatanggapi masih mengejutkannya dan membuatnya mengerutkan kening. Di bawah kekuatan 10 ahli tingkat 9, seluruh pegunungan hancur total dalam sekejap, atau bahkan terbalik. Tidak hanya pegunungan yang menghilang di tempat di bawah kekuasaan, bahkan bumi pun sama. Gudang itu tersembunyi di kedalaman 5 ribu kaki di bawah tanah. Kemudian, mereka akan menggunakan kekuatannya untuk langsung menghantam tanah di kedalaman 5 ribu kaki. Hal yang sama terjadi di seluruh pegunungan. Tentu saja, mereka akan dapat menemukan gudang itu. Di bawah kekuatan pembangkit tenaga listrik peringkat ke-9, seluruh pegunungan diselimuti oleh angin kencang dan kabut. Bahkan bebatuan pun tidak layak berada di sana, dan semuanya menjadi debu. Setelah dampaknya sedikit meredah, pembangkit tenaga listrik level 9 segera melepaskan persepsinya untuk mencari keberadaan gudang tersebut. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit dan muncul di barat. Segera, semua orang menoleh untuk melihat. Ini adalah sinyal dari teman mereka. Mereka segera berangkat dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Ketika sepuluh dari mereka tiba, ahli peringkat 9 telah melepaskan kekuatannya untuk dengan paksa menyingkirkan kabut tebal, membentuk area bersih yang sangat luas. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa memang ada gudang besar di reruntuhan bawah tanah. Kekuatan ahli tingkat 9 telah menghancurkan tanah hingga kedalaman 6.000 kaki, namun gudang itu masih belum sepenuhnya terbuka. Itu cukup untuk menunjukkan seberapa besarnya. Hanya dengan melihat permukaannya, itu berbentuk persegi. Jika gudang itu berbentuk persegi, maka ukurannya akan sekitar 15.000 kaki. Berapa banyak batu bulan merah gunung berdarah yang bisa disimpan di gudang sebesar itu? Luan mengerutkan kening. Namun, dia tidak berpikir bahwa sekte langit tersembunyi memenuhi syarat untuk memiliki begitu banyak batu bulan merah gunung berdarah. Lagi pula, Sengoku pun tidak punya banyak. Gudang itu sangat besar. Tujuan yang paling penting adalah untuk melindungi keamanan barang-barang di dalamnya. Luan segera melihat ke salah satu dari mereka dan berkata, siapkan portal teleportasi. Orang itu segera mengangguk. Itu benar. Inilah rencana yang telah dirumuskan. Mereka akan mencoba membuka gudang di tempat sambil menyiapkan portal teleportasi. Dengan cara ini, jika mereka tidak dapat membuka gudang dengan cepat, mereka dapat langsung memindahkan seluruh gudang tersebut. Ketika saatnya tiba, mereka bisa membukanya perlahan. Tidak peduli berapa banyak waktu yang mereka habiskan, tidak akan ada bahaya apapun. Orang itu mengatur portal teleportasi. Butuh beberapa waktu untuk membuat portal teleportasi yang dapat menampung gudang sebesar itu. Luan segera melihat ke arah Suhe dan Zuran dan berkata, ayo turun dan melihat. Sisanya, tunggu di sini. Dengan itu, Luan segera terbang ke bawah. Suhe dan Zuran mengikuti di belakang. Mereka bertiga dengan cepat sampai di atas gudang. Namun, Suhe dan Zuran tiba lebih dulu dan berdiri di permukaan gudang. Tidak ada masalah. Ketika Luan melihat Suhe dan Zuran berdiri di gudang, dia juga mendarat di atasnya. Di bawah kekuatan ahli tingkat 9, permukaan gudang tidak mengalami banyak kerusakan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pertahanan gudang tersebut. Suhe berkata, mengapa saya tidak menarik gudang ini keluar dari tanah terlebih dahulu? Baiklah, Luan mengangguk. Suhe terbang setinggi 20 ribu kaki dan mengangkat tangannya. Saat itu juga, seluruh gudang berguncang hebat. Tanah di bawahnya juga berguncang hebat. Gudang itu ditarik paksa dari tanah. Gemuruh. Gudang itu ditarik seluruhnya dari tanah. Seperti yang diharapkan semua orang, itu memang sebuah persegi yang panjangnya 15 ribu kaki. Setelah gudang melayang di udara, Suhe dan Zuran segera mulai mengamati permukaan gudang dari segala arah. Dari luar, hanya satu sisi yang memiliki empat pintu. Lima sisi lainnya benar-benar mulus dan tidak ada apa-apa. Keempat pintu ini terletak di tengah-tengah empat penjuru. Saat Suhe dan Zuran melihat pemandangan ini, mata mereka menjadi dingin. Jelas sekali bahwa hanya satu pintu yang merupakan jalan yang benar. Tiga pintu lainnya adalah jebakan. Bagian luarnya halus, tanpa pola, ukiran, atau bahkan pola apapun. Selain keempat pintu itu, tidak ada yang lain. Hal ini menyebabkan Suhe dan Zuran mengerutkan kening. Gudang itu tidak memancarkan aura susunan apapun. Seperti kata pepatah, ibu rumah tangga terpandai pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Sungguh tidak realistis memikirkan cara untuk membukanya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Suhe dan Zuran segera melihat portal teleportasi di langit. Jelas lebih dari setengahnya telah selesai. Kini, mereka hanya perlu menunggu beberapa napas lagi untuk menyelesaikan tugas dan meninggalkan tempat ini. Adapun Luan, dia masih berdiri di atas gudang. Dia membungkuk dan menyentuh permukaan gudang dengan satu tangan. Segera, persepsi yang kuat menyebar. Tentu saja, persepsi biasa tidak dapat menembusnya. Namun persepsi spasial bisa menembus sebagian darinya. Bagaimanapun juga, kekuatan gudang ini berasal dari kekuatan guru surgawi level 9. Di ruang nyata, sangat sulit bagi Luan untuk menembus persepsi spasialnya. Dia hanya bisa secara paksa memperluas persepsi spasialnya ke dalam kurang dari 10 kaki sebelum terpaksa berhenti. Hal ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Namun, inilah persepsi spasial di ruang nyata. Jika dia memasuki ruang lapisan kedua, efek pertahanan ini pada persepsi spasialnya akan hilang sepenuhnya. Dia bisa melihat bagian dalam gudang dengan sekali pandang. Namun, lebih baik mengambil gudang itu dan mempelajarinya perlahan. Luan juga melihat ke atas. Jelas sekali bahwa portal teleportasi telah selesai. Suhe dan Zuran segera mengambil tindakan. Mereka mengangkat gudang besar itu dan menerbangkannya ke atas. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Saat portal teleportasi akan selesai dibangun dan gudang akan terangkat ke udara, tiba-tiba, cahaya menyelaukan muncul lebih tinggi di langit. Seketika, tubuh 10 ahli level 9 bergetar hebat. 10 ahli level 9 segera melihat ke langit. Pakar level 9 tertinggi berada 6.000 kaki di udara, dan cahaya di atas mereka mungkin tingginya lebih dari 13.000 kaki. Saat cahaya muncul, 4 sosok langsung terbang. Suara mendesing. Saat keempat sosok itu muncul, semburan kekuatan ditembakkan dan menyapu ahli level 9 yang berada 6.000 kaki di udara. Namun, pakar level 9 tidak takut sama sekali. Dia segera mengangkat tangannya untuk melakukan serangan balik. Ledakan. Ledakan mengerikan terjadi di udara, segera membentuk ruang kacau yang sangat besar. Pakar level 9 itu terdorong mundur sekitar 3.000 kaki dalam ledakan tersebut, tetapi dia tidak terluka. Namun, meskipun dia tidak terluka, portal teleportasi yang akan segera selesai hancur total, secara langsung menghilangkan kemungkinan 11 orang dengan cepat meninggalkan tempat ini. 10 ahli level 9 semakin mengerutkan kening dan menatap dingin ke 4 orang di atas mereka. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. 2.694 Antara langit dan bumi, kedua belah pihak saling berhadapan. Empat orang yang berdiri 13.000 kaki di udara tidak lain adalah empat pemimpin sekte dari sekte langit tersembunyi. Warski berdiri di depan dan melihat ke bawah. Di bawah, 10 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 mengerutkan kening saat mereka melihat ke langit. Mata mereka tajam, mereka tidak mengira sekte langit tersembunyi akan memasang lingkaran teleportasi begitu tinggi di langit. Mereka mengira lingkaran teleportasi sekte langit tersembunyi berada di bawah tanah, di sekitar gudang. Oleh karena itu, mereka mengira serangan barusan akan menghancurkan lingkaran teleportasi sekte langit tersembunyi. Meski begitu, mereka semua adalah pemimpin klannya masing-masing. Aura mereka tidak akan kalah dengan kelompok Warski. Apalagi mereka punya keunggulan dalam jumlah. Mereka bahkan berpikir bahwa pihak lain datang adalah hal yang baik. Mereka sudah lama tidak bertarung tanpa kendali. Mereka ingin bertarung dengan baik. Mata Warski dingin. Setelah dia melirik ke sepuluh pembangkit tenaga listrik tingkat sembilan, dia menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya memusatkan pandangannya pada satu orang. Orang itu tentu saja adalah Luan. Luan berdiri di atas gudang dan menatap keempat orang di langit. Pemimpin aliansi Lu, Warski membuka mulutnya dan berteriak dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya menggelegar seperti guntur, menyebabkan tanah berguncang. Namun, ekspresi Luan sangat tenang. Dia berkata, karena kamu sudah di sini, mengapa repot-repot berpura-pura. Sepuluh pembangkit tenaga listrik tingkat sembilan gemetar dan menoleh untuk melihat Luan. Mereka tidak menyangka Luan akan bersikap begitu terus terang. Dia tidak bertele-tele sama sekali. Warski dan dua orang lainnya di langit terkejut saat mendengar itu. Mereka mengerutkan kening. Keterusterangan Luan membuat mereka merasa semakin tertekan. Jelas sekali bahwa pihak lain tidak berniat bernegosiasi. Bagaimanapun, pihak lain memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Ketiga wakil pemimpin sekte merasakan tekanan yang sangat besar. Sangat baik. Warski menarik nafas dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Ia berkata dengan dingin, kalau begitu, ayo kita langsung saja. Serahkan gudang itu padaku dan aku akan memimpin sekte langit tersembunyi keluar dari aliansi sekte. Bagaimana kalau begitu? Bertukar gudang, tinggalkan aliansi sekte. Tatapan Luan masih tenang. Dia berkata, apakah menurutmu membiarkanmu meninggalkan aliansi sekte adalah hal yang baik bagiku? Ekspresi Warski berubah dingin. Dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Sederhana saja, kata Luan. Saya ingin gudang itu dan saya ingin sekte langit tersembunyi dihancurkan. Anda, Warski kaget dan meraung, nak, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu sudah mencoba mendekatiku berkali-kali. Kenapa kamu tidak berpikir kamu sudah bertindak terlalu jauh? Luan dengan lemah berkata, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Karena kalian berempat ada di sini, mari kita selesaikan ini. Dengan itu, Luan menoleh untuk melihat Suhe dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu percaya diri? Mendengar ini, Suhe segera tersenyum percaya diri dan berkata, kami telah melawan tiga megalosaurus level sembilan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, bisakah mereka lebih kuat dari naga? Luan sedikit mengernyit dan berkata, jangan lengah. Cobalah untuk tidak memilih pertarungan jarak dekat. Gunakan kekuatan jarak jauh untuk membunuh mereka. Baiklah, Suhe segera menganggup dan berkata, di mana ketua aliansi, mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini dulu? Kami akan membawa gudang dan kepalanya kembali nanti. Tidak, mereka tidak akan membiarkanku pergi. Luan mengangkat kepalanya dan melihat keempat orang di langit lagi. Dia berkata, saya akan memasuki gudang dan mencoba mengambil batu bulan merah gunung berdarah. Dengan perlindungan gudang, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah pertempuran, Anda hanya perlu mengambil gudang itu. Saya pasti akan berada di dalam atau sudah kembali. Masuk gudang. Zu dia jelas tercengang. Dia tidak tahu bahwa Luan memiliki kemampuan untuk bergerak di ruang kedua, jadi dia tidak tahu bagaimana Luan bisa masuk. Mungkinkah dia telah menemukan rahasia sedikit bingung, dia lebih percaya pada bakat dan kemampuan Luan. Dia segera menganggup dan berkata, saya akan membiarkan Zuran melindungi gudang agar tidak diserang terlalu banyak. Serahkan mereka berempat kepada kami. Saya jamin kami akan menangkap mereka semua. Jangan memaksakan diri untuk menangkap mereka hidup-hidup, kata Luan. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Baiklah, Zu dia berkata. Begitu dia selesai berbicara, Luan dengan cepat terbang ke salah satu dari empat pintu. Dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui bahwa dia memiliki harus berpura-pura. Dia berjalan ke salah satu pintu dan menggunakan deep ice untuk menutupi seluruh dirinya dan permukaan gudang. Kemudian, dia menggunakan api untuk mengisi celah di lapisan es. Bahkan kemampuan penginderaan guru surgawi tingkat 9 tidak akan mampu melihat kehancuran atribut ekstrim es dan api. Api suci surga ke-9 saja bisa membakar semua indera. Kemudian, di bawah naungan es dan api, Luan langsung memasuki ruang penciptaan dan memasuki jangkauan gudang. Melihat Luan tertutup es dan api dan menghilang dari pandangan dan indera mereka, Warski dan tiga orang lainnya di langit mengerutkan kening. Kenyataannya, Luan sangat beruntung. Pintu yang dia pilih secara acak adalah satu-satunya pintu yang benar di antara empat pintu. Hal ini mengejutkan Warski dan tiga orang lainnya, menyebabkan mereka semakin gugup dan cemas. Mereka takut Luan benar-benar akan mengambil semua batu kondensasi darah. Jika itu terjadi, fondasi sekte surga tersembunyi akan terguncang dan itu akan menjadi tindakan drastis bagi sekte surga tersembunyi. Mereka tidak bisa ragu lagi. Warski segera menarik nafas dalam-dalam dan meraung, besiaplah untuk bertempur. Tiga wakil pemimpin sekte di sampingnya gemetar. Mereka tahu betapa pentingnya batu kondensasi darah dan mereka siap bertarung sampai mati demi itu. Karena lawan mereka telah menemukan rahasia sekte surga tersembunyi, tidak perlu menyembunyikan apapun dalam pertempuran ini. Mereka bisa segera memulai pembantaian. Seribu tahun yang lalu, mereka semua berpartisipasi dalam pembantaian sekte Darkwater. Tentu saja, mereka hanyalah guru surgawi tingkat delapan saat itu. Setelah menjadi master surgawi tingkat sembilan, mereka tidak bertarung bersama sekuat tenaga. Ini adalah kesempatan sempurna. Mereka juga ingin melihat betapa kuatnya mereka setelah mendapatkan energi kematian. Ledakan. Segera, lampu merah muncul di langit dan menyebar ke bawah. Pada saat yang sama, lapisan pelindung terbentuk di sekitar Warski dan tiga orang lainnya. Itu dibentuk oleh atribut mereka sendiri. Mereka tidak bisa melepaskan energi kematian dari seluruh bagian tubuh mereka seperti yang bisa dilakukan Luan. Mereka hanya bisa melepaskannya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memblokir energi kematian dan aura agar tidak mempengaruhi mereka. Dengan munculnya energi kematian, auranya menyebar ke bawah dengan gila-gilaan. Melihat lampu merah melonjak ke arah mereka, sepuluh orang itu sangat berhati-hati. Mereka segera melepaskan kekuatan mereka ke langit dan menyebarkan lampu merah jauh-jauh. Kemudian, selain Zuran yang menjaga gudang, orang lain segera mengerahkan kekuatannya. Segera, aura mengerikan meledak. Aura sembilan orang itu membubung ke langit dan menelan Warski dan tiga orang lainnya di langit. Merasakan kekuatan lawan, Warski dan tiga orang lainnya gemetar dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Jika mereka tidak memiliki energi kematian, mereka pasti tidak akan bisa menandingi sembilan orang itu. Terlebih lagi, meskipun mereka memiliki energi kematian, mereka tidak akan percaya diri. Bagaimanapun, kesembilan orang itu bukanlah guru surgawi biasa. Mereka punya banyak trik dan mustahil bagi mereka untuk waspada terhadapnya. Kedua belah pihak siap bertarung. Mereka mengeluarkan kekuatan dan aura mereka sepenuhnya. Di sisi lain, Suhae sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sebagai pemimpin klan Futeng, dia yakin akan memenangkan pertempuran ini. Jika dia tidak memenangkan pertarungan ini, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Setelah menarik nafas dalam-dalam, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia meraung, bunuh. Membunuh. Suhae adalah orang pertama yang bergegas keluar, memimpin saat dia menyerang empat orang di langit. Delapan orang lainnya mengikuti dari belakang. Sembilan orang itu mengepung empat orang di langit. Melihat ini, keempat orang di langit gemetar. Tidak ada gunanya merasa takut sekarang. Tidak ada tempat untuk lari meskipun mereka menyesalinya. Mereka harus bertarung sampai mati. Membunuh. Warski dan tiga orang lainnya meraung serempak. Semuanya mengulurkan telapak tangan. Segera, kekuatan energi kematian yang menyatu dengan atribut mereka sendiri muncul. Itu membentuk empat jenis kekuatan yang mirip dengan Heaven Skill dan meledak ke arah sembilan orang di bawah. Melihat ini, kesembilan orang itu tidak takut sama sekali. Mereka segera mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Ledakan. Kekuatan empat orang dan kekuatan sembilan orang bertabrakan dan membentuk ledakan mengerikan di langit. Dalam ledakan tersebut, energi kematian dikalahkan sepenuhnya. Namun, energi kematian tidak langsung hilang. Sebaliknya, ia melesat ke segala arah dan menyebar dengan cepat di ruang yang kacau. Ketika Zuhai dan empat orang lainnya diselimuti lampu merah, indra ilahi mereka sekali lagi terpengaruh oleh efek negatif saat mereka bergegas. Kali ini, efeknya jauh lebih besar dari sebelumnya. Penemuan ini membuat Zuhai semakin cemberut. Pertempuran ini harus segera diakhiri. 2695 Di langit, akibat dampak ledakan, kedua belah pihak terpisah untuk sementara. Namun, mereka segera mulai bertengkar lagi. Kali ini, Zuhai tidak menggunakan formasi raksasa yang dia gunakan untuk melawan naga. Bukan hanya sembilan orang yang tidak bisa menggunakannya, tapi karena formasi raksasa memiliki banyak keterbatasan. Setelah menggabungkan dua menjadi satu, kekuatan tempur mereka memang lebih kuat. Namun, jika empat orang di langit menyerang gudang Luan dari segala arah pada saat yang bersamaan, formasi raksasa tidak akan mampu mengurus semuanya. Sembilan lawan empat, bahkan jika mereka tidak menggunakan formasi raksasa, mereka memiliki keyakinan mutlak. Zuhai mematuhi perintah Luan dan memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Warski tidak ingin berlarut-larut. Bagaimanapun, Luan sudah memasuki gudang. Dia khawatir anak ini benar-benar bisa mengambil batu kondensasi darah, jadi dia mati-matian bergegas menuju gudang. Namun, semakin sering hal ini terjadi, kecemasan Zuhai dan yang lainnya semakin berkurang. Mereka sangat senang melihat pihak lain bergegas menuju serangan jarak jauh mereka. Hal yang paling mengkhawatirkan dari serangan jarak jauh adalah tidak mampu mengenai musuh. Zuhai dan yang lainnya sangat puas dengan pihak lain yang bergegas maju. Namun, Zuhai dan yang lainnya tidak memiliki senyuman di wajah mereka. Sebaliknya, mereka memasang ekspresi sangat serius. Alasannya sangat sederhana. Keempat orang ini sangat kuat. Mereka sebenarnya mampu melawan kekuatan sembilan orang dengan kekuatan empat orang. Terlebih lagi, mereka tidak dirugikan. Jika keempat orang ini benar-benar mengendalikan kekuatan kematian seperti Luan, maka Zuhai dan yang lainnya bukanlah tandingan mereka. Untungnya, kekuatan kematian hanya menyumbang kurang dari 40% dari kekuatan keempat orang tersebut. Sisanya adalah kekuatan atribut mereka sendiri. Jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit membunuh empat orang di langit. Ini akan memakan waktu. Bertarung di darat Berisiko akan menjadi buruk jika ada binatang mistik tahap sembilan di dekatnya. Zuhai tidak ingin berlarut-larut, jadi dia segera mengubah metode serangannya. Segera, 64 sinar cahaya keluar dari tubuhnya. 64 sinar cahaya melesat ke arah langit seperti ledakan kembang api. Namun, mereka tidak langsung bergegas menuju Warski dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka bergegas ke segala arah, membentuk berkas cahaya besar dengan diameter hampir 10 ribu kaki. Itu seperti jaring besar yang akan menyelimuti empat orang di langit. Meski jaringnya masih sangat jauh dari mereka, Zantian dan tiga lainnya merasakan hati mereka menegang. Mereka semua tahu bahwa Zuhai adalah kepala keluarga klan Futeng. Kekuatan ini harus berhubungan dengan Arrai. Mereka tidak ingin terjerumus ke dalam perangkap formasi Futeng. Oleh karena itu, Warski meraung marah saat melihat 64 sinar cahaya dengan cepat menyusut ke arahnya dari segala arah. Dia dengan paksa menarik serangannya dan mencoba melepaskan kekuatannya ke segala arah. Hah! Zantian meraung, dan dalam sekejap, bila angin yang tak terhitung jumlahnya sepanjang ratusan Zang ditembakkan ke segala arah. Itu benar. Warski awalnya adalah Master Surgawi Angin. Hal ini telah ia tunjukkan saat melawan Raja Buaya di Danau Lingi. Namun, perbedaannya sekarang adalah bila anginnya berwarna merah. Bila angin yang bercampur dengan kekuatan kematian telah mencapai tingkat yang mengerikan. Itu langsung menembus area serangan di sekitarnya dan menebas ke arah 64 sinar cahaya. Ledakan. Segera, 64 sinar cahaya meledak dan semuanya hancur. Tidak hanya itu, kekuatan ledakan bila angin juga di luar imajinasi. Tidak hanya meledakan sinar cahayanya, tapi juga sangat mempengaruhi serangan lainnya. Tiga dari kelompok Suhe yang terdiri dari sembilan orang segera menjadi tegang dan merasakan dada mereka menegang karena serangan balik tersebut. Perlu diketahui, kesembilan orang tersebut bukanlah manusia biasa. Mereka berasal dari ras manusia lain. Entah itu kekuatan atau metode kultivasi mereka, mereka sangat berbeda dari para guru surgawi pada umumnya. Setidaknya empat dari sembilan orang pandai dalam pertarungan jarak dekat, dan mereka selalu pandai dalam pertarungan jarak dekat. Ras sebelum era kuno ke-8 sangat menyukai keterampilan tempur, dan hal ini masih terjadi bahkan setelah sepuluh ribu tahun. Karena keterampilan tempur sangat umum, kekuatan banyak ras berkisar pada keterampilan tempur. Hal ini membuat mereka tidak mungkin mengerahkan kekuatannya dalam serangan jarak jauh. Bahkan jika mereka adalah ahli tingkat sembilan, kekuatan mereka akan sangat berkurang setelah jaraknya melebihi sepuluh ribu sang. bersaing dengan kelompok sembilan Suhe dalam serangan jarak jauh. Hal ini membuat Suhe semakin cemberut. Jika ini terus berlanjut, meskipun mereka menang, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Apalagi malam yang panjang penuh dengan masalah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suhe mengerutkan kening saat dia dengan panik mencoba memikirkan solusi dalam situasi di mana dia tidak bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Namun, Suhe cemas, tapi ada orang lain yang lebih cemas darinya. Zantian semakin mengerutkan kening karena dia sangat cemas. Dia lebih khawatir Luan akan menghancurkan semua batu kondensasi darah di gudang. Meskipun batu kondensasi darah sangat keras, Luan memiliki es dalam dan api yang kuat. Dia juga memiliki ki abadi yang melambangkan kehidupan. Bukan tidak mungkin dia menghancurkan batu kondensasi darah. Oleh karena itu, setelah kurang dari sepuluh napas, Zantian tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada tiga wakil pemimpin sekte di sekitarnya, gunakan pemusnahan kehidupan. Begitu dia mengatakan itu, ketiga wakil pemimpin sekte gemetar. Mereka segera menoleh untuk melihat Zantian dengan kaget, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pemusnahan kehidupan, yang disebutkan oleh Zantian sebenarnya adalah keterampilan surgawi kekuatan paling kuat yang pernah diteliti oleh sekte langit tersembunyi. Nama lengkapnya adalah pemusnahan kehidupan Yama. Alasan mengapa keterampilan ini begitu kuat adalah karena keterampilan ini dapat melepaskan lebih banyak energi kematian dalam dan tian seseorang. Dengan meningkatkan rasio energi kematian dalam kekuatan seseorang, secara alami seseorang akan memperoleh kekuatan lebih besar. Namun, keterampilan ini juga disertai risiko. Awalnya, seseorang harus menggunakan teknik Sanjiao untuk mentransfer kekuatan. Keterampilan ini setara dengan melampaui batas Sanjiao dalam menghindari energi kematian dalam keadaan normal. Hal tersebut akan menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap kehidupan seseorang. Sederhananya, selama seseorang menggunakan keterampilan surgawi ini, umurnya akan berkurang setidaknya 100 tahun. Apalagi akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Jika seseorang menggunakannya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, umurnya akan berkurang menjadi sekitar 300 tahun. 300 tahun, salah satu dari empat wakil pemimpin sekte akan mati. Melihat ekspresi kaget ketiga wakil pemimpin sekte, Zantian mengertakkan gigi dan meraung, aku akan menggunakan pemusnahan kehidupan juga. Jika kita tidak menggunakannya sekarang, kita akan mati di sini. Mendengar itu, ketiga wakil pemimpin sekte gemetar lagi. Memang benar, meskipun mereka tampak berimbang, energi kematian mereka tidak sebanyak energi tubuh guru surgawi biasa. Begitu energi kematian mereka habis, mereka pasti akan kalah. Suhe dan delapan wakil pemimpin sekte lainnya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Mereka harus segera mengambil keputusan selagi energi kematian mereka masih mencukupi. Tanpa menunggu ketiga wakil pemimpin sekte bergerak, Zantian mengambil langkah pertama. Dia segera terbang ke tempat yang cukup jauh dari ketiga wakil pemimpin sekte dan mengeluarkan raungan yang keras. Sanjiao dari Sanjiao menyala dan benar-benar memancarkan cahaya merah. Pada saat yang sama, energi kematian mengalir keluar dari tubuhnya. Kali ini, bukan hanya dari tangannya, tapi dari seluruh tubuhnya. Ledakan. Cahaya merah di langit segera meluas. Cahaya merah yang awalnya dalam keadaan sedikit tertekan tiba-tiba menembus semua tekanan di sekitarnya dan meledak di langit, membentuk bola cahaya besar yang lebarnya lebih dari dua ribu kaki. Kemunculan adegan ini segera menyebabkan Suhe dan delapan wakil pemimpin sekte lainnya gemetar. Mereka menatap semua ini dengan mata terbelalak tak percaya. Suhe dan delapan wakil pemimpin sekte lainnya dengan cepat melepaskan lebih banyak energi, ingin menekan bola cahaya merah ini lagi. Namun, tekanannya terlalu besar. Setelah bola cahaya muncul, terlihat jelas bahwa keunggulan mereka telah hilang sama sekali. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah melihat pemimpin sekte mereka menggunakan pemusnahan kehidupan, ketiga wakil pemimpin sekte gemetar dan saling memandang dengan cemas. Mereka telah mengembangkan pemusnahan kehidupan sampai sekarang dan tidak pernah benar-benar menggunakannya. Akan sangat disayangkan jika mereka tidak menggunakan teknik surga yang begitu kuat sekali seumur hidup. Bagaimanapun, mereka sudah hidup cukup lama. Mati sekarang bukanlah suatu kerugian. Ketiga wakil pemimpin sekte segera membuka jarak. Ketika mereka berada cukup jauh satu sama lain, mereka segera mengerahkan energi kematian di dantian mereka. Sanjiao segera menyala dan cahaya merah yang sangat jelas muncul di permukaan Sanjiao. Setelah itu, ketiga wakil pemimpin sekte meraung serempak. Mereka membuka tangan dan meraung di langit untuk melampiaskan energinya. Ah! Gemuruh! Energi ketiga wakil pemimpin sekte di langit segera meledak. Sekali lagi, tiga bola cahaya merah muncul di langit. Suhe dan delapan wakil pemimpin sekte lainnya yang berada di tanah segera merasakan tekanan yang sangat mengerikan menyerang mereka. Kali ini, penindasan gabungan mereka benar-benar disingkirkan dengan paksa oleh empat bola cahaya di langit. Mereka benar-benar tidak mampu menghentikan kemunculan empat bola cahaya. Dari penindasan kekuatan, itu berubah menjadi penindasan kekuatan. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar. Sembilan wakil pemimpin sekte tidak bisa lagi bertahan dan seluruh kekuatan mereka meledak. Suhe dan delapan wakil pemimpin sekte lainnya segera dipaksa mundur. Dada mereka terasa berat, bahkan ada darah yang mengalir ke mulutnya. 2696. Gemuruh! Kekuatan ledakannya menyebabkan ruang dalam radius 100 mil menjadi kacau, tak terkecuali tanah. Empat bola cahaya merah yang tingginya lebih dari 2000 kaki tergantung di langit, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Di atas lubang yang dalam, Suhe dan delapan orang lainnya terlihat sangat serius, dan tekanan di hati mereka meningkat tajam. Melihat empat bola cahaya di langit, jika salah satu dari mereka bertarung sendirian, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Sementara delapan orang lainnya kaget, Suhe segera membuka mulutnya dan berteriak, jangan biarkan mereka mengumpulkan kekuatan dan menghancurkan bola cahaya. Benar sekali, sebagai pemimpin klan Futeng, kendali Suhe atas waktu kekuasaan sangat tepat. Sampai batas tertentu, teknik surga skala besar apapun memiliki kesamaan dengan formasi. Keempat bola cahaya di langit tidak menyerang secara langsung, yang berarti mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyelam mereka. Setelah empat bola cahaya terbentuk, tidak akan ada peluang lagi. Setelah Suhe selesai berbicara, dia memimpin untuk mengerahkan kekuatan. Menahan dampak pada tubuh dan auranya, dia segera mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan menepukkan telapak tangannya ke udara. Ledakan. Segera, formasi setinggi lebih dari empat ribu kaki muncul di atas Suhe. Suhe berteriak dengan marah dan menamparkan formasi ke atas dengan seluruh kekuatannya. Melihat hal tersebut, delapan orang lainnya tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dengan jarak lebih dari sepuluh ribu kaki, tiga di antaranya yang sangat ahli dalam serangan jarak jauh segera mengambil tindakan. Segera, tiga serangan target tunggal yang kuat meledak, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada formasi futeng Suhe. Empat kekuatan bergegas menuju empat bola cahaya begitu keras hingga seolah menembus telinga seseorang. Jarak sepuluh ribu kaki ditempuh dalam sekejap, dan mereka berada kurang dari tiga ribu kaki di depan empat bola cahaya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Keempat serangan tersebut segera menyebabkan ledakan besar, dan sekali lagi menyebabkan ruang menjadi lebih kacau. Suhe dan delapan orang lainnya segera menggunakan pertahanannya untuk menahan dampak ledakan. Di saat yang sama, mata kesembilan orang itu menjadi lebih terkejut, dan dengan cepat menjadi lebih berat. Di mata sembilan orang, empat bola cahaya di langit semuanya terentang di telapak tangan. Mereka mengepalkan tangan untuk menghancurkan serangan yang datang, atau membuka telapak tangan untuk langsung menangkap serangan tersebut. Serangan itu diblokir secara paksa oleh telapak tangan, dan tidak mengenai bola cahaya sama sekali. Kemudian, keempat bola cahaya berubah. Bola cahaya berubah lagi. Kali ini, bola cahaya mulai mengembang dan berubah bentuk. Setelah memutar, mereka dengan cepat membentuk bentuk merah besar yang tingginya lima ribu kaki. Mereka berwujud manusia. Empat raksasa setinggi lima puluh ribu zang muncul, berdiri tinggi di langit. Namun, fisik keempat raksasa merah ini tidak sama. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka sangat berbeda. Yang satu sangat gemuk, yang satu sangat kurus, dan dua lainnya tidak terlihat jelas. Satu-satunya kesamaan antara keempat raksasa merah itu adalah wajah dan pakaian mereka. Keempat wajah mereka sangat ganas dan menakutkan, dan pakaian mereka sangat tidak rapi, seperti roh jahat. Tidak hanya itu, masing-masing dari empat raksasa merah itu memegang senjata yang sangat berbeda di tangan mereka. Senjata-senjata ini juga terbentuk dari lampu merah. Pedang, pedang, sabit, dan palu dipegang di tangan keempat raksasa merah. Lampu merah itu seperti darah mengalir. Roh jahat setinggi empat lima puluh ribu kaki muncul di langit, menyebabkan langit dan bumi seketika menjadi sunyi-senyap. Setelah dampak ledakan melemah, ruangan dengan cepat menjadi stabil. Namun, meski hari sudah pagi dan tidak ada awan di langit, langit dan bumi berubah menjadi merah darah seolah akhir dunia telah tiba. Tekanan Tekanan yang mengerikan segera menyelimuti tubuh Suhe dan yang lainnya. Tekanan ini yang membawa aura negatif yang kuat, membuat mereka sulit bernapas. Rasa percaya diri di wajah mereka telah hilang sama sekali, hanya menyisakan keseriusan dan kewaspadaan yang ekstrim. Seolah-olah aura kedua belah pihak telah terbalik sepenuhnya. Ini, kekuatan macam apa ini? Melihat empat raksasa di langit, sebagai pemimpin klan Futeng, kebijaksanaan Suhe sungguh menakjubkan. Tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Dia dengan cepat menganalisis situasi pertempuran. Setelah keempat raksasa itu muncul, serangan jarak jauh mereka tidak akan mampu membatasi mereka pada saat yang bersamaan. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan mereka semakin dirugikan. Jika dia ingin menang, dia harus melakukan perubahan sendiri. Segera, Suhe berteriak dengan marah dan berteriak pada Zuran yang menjaga di atas gudang, kamu, ayo. Tubuh Zuran bergetar. Dia secara alami mematuhi perintah Suhe. Tanpa ragu, dia langsung terbang di atas lubang yang dalam. Delapan orang lainnya memandang Suhe dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Suhe. Jika dia melakukan itu, bukankah tidak akan ada orang yang melindungi Luan di gudang. Tepat ketika delapan orang mengira Suhe akan mengkhianati mereka, Suhe segera memerintahkan orang lain, pergilah dan lindungi gudang. Sisanya, ikuti saya dan Zuran untuk menyiapkan formasi. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir menjadi sangat pintar. Mereka segera mengerti maksudnya. Setelah satu orang bergegas menuju gudang, sembilan orang sisanya langsung dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Suhe dan kelompok lainnya dipimpin oleh Zuran. Segera, kekuatan sembilan orang itu meledak. Kekuatan orang-orang di sekitarnya melonjak menuju Suhe dan Zuran. Setelah melewati kekuatan Suhe dan Zuran, kekuatan itu menyebar. Ledakan. Segera, dua raksasa hijau setinggi lima ribu kaki terbentuk dengan cepat dan berdiri tepat di lubang yang dalam. Kedua raksasa hijau itu berbeda. Meski tidak punya senjata, mereka punya empat tangan. Apalagi senjata tersebut bisa dibentuk kapan saja di bawah kendali Suhe dan Zuran. Dengan pencapaian mereka dalam formasi, kendali mereka atas senjata pasti lebih kuat dari musuh mereka. Kedua raksasa hijau itu mengangkat kepala dan memandang keempat raksasa berwarna merah darah di langit. Keempat raksasa berwarna merah darah juga sedang melihat kedua raksasa itu. Salah satu raksasa, Warski, terlihat sangat serius. Dia telah melihat formasi para raksasa saat mereka melawan naga. Sekarang dia melihatnya lagi, meski tidak sekuat sebelumnya, tetap tidak bisa dianggap remeh. Jika raksasa hijau dan raksasa merah darah bertarung satu lawan satu, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Namun, ada empat, jadi tidak pasti. Apalagi tujuan utama mereka adalah merebut gudang tersebut. Semakin lama mereka bertarung, semakin besar dampaknya terhadap umur mereka. Mereka tidak akan terus berjuang. Liang Sui, pergi dan rebut gudang itu. Setelah kamu mendapatkannya, segera pergi. Salah satu raksasa berwarna merah darah menoleh ke yang lain dan berkata dengan suara keras. Raksasa berwarna merah darah itu segera menganggup dan melihat ke tanah lagi. Namun, pandangannya sepenuhnya terfokus pada gudang di dalam lubang yang dalam. Melihat hal tersebut, orang-orang yang berada di gudang langsung merasakan tekanan yang sangat berat. Mereka mengepalkan tangan dan saling memandang. Namun, saat mereka saling memandang, tatapan mereka terputus. Kedua raksasa hijau itu menggerakkan tubuh mereka dan memblokir gudang. Raksasa tempat Suhei berada membuka mulutnya dan berteriak, dalam mimpimu. Di langit, mata raksasa berwarna merah darah terkemuka menjadi lebih dingin. Dia tidak akan menyanyiakan nafasnya dan segera meraung, bunuh. Membunuh. Segera, keempat raksasa berwarna merah darah itu menukik ke bawah. Kedua raksasa hijau itu langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Setiap raksasa hijau harus menghadapi dua raksasa berwarna merah darah. Kedua raksasa hijau itu merentangkan kedelapan lengannya dan membentuk lapisan pertahanan khusus di telapak tangan mereka. Mereka mengambil senjata di atas mereka. Ledakan. Dalam jarak seratus mil, tanah meledak lagi. Momentum kedua raksasa berwarna merah darah itu menukik ke bawah. Keempat lengan raksasa hijau itu langsung tertekuk dan kaki mereka hampir kehilangan keseimbangan. Mereka berlutut di tanah jauh sekali. Namun, raksasa hijau tidak melawan dengan paksa. Tubuh mereka tiba-tiba berputar dan di bawah tarikan keempat lengan mereka, mereka dengan paksa melemparkan kedua raksasa berwarna merah darah itu ke satu sisi. Raksasa hijau menggunakan tanah sebagai penyangga, namun raksasa merah darah tidak. Oleh karena itu, mereka tidak stabil seperti raksasa hijau. Selain itu, leverage raksasa hijau juga sangat kuat. Kedua raksasa berwarna merah darah itu segera diusir. Gemuruh. Keempat raksasa berwarna merah darah itu terlempar keluar dan berguling-guling di tanah sejauh 30 ribu kaki sebelum mereka berhenti. Kedua raksasa hijau itu segera melompat keluar dari lubang dalam di tengah dan berinisiatif menyerang keempat raksasa berwarna merah darah tersebut. Meskipun meninggalkan lubang yang dalam mungkin memberikan kesempatan kepada musuh untuk memanfaatkannya, hal itu juga mencegah terjadinya pertempuran di lubang yang dalam. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang menjaga gudang akan terluka para akibat ledakan tersebut. Setelah melihat dua raksasa hijau bergegas keluar, pembangkit tenaga listrik tingkat 9 memahami situasinya dengan sangat baik. Dia segera mulai membuat lingkaran teleportasi. Selama dia bisa membuat lingkaran teleportasi, dia akan bisa meninggalkan tempat ini dan mengirim luan ke tempat yang aman. Selain itu, empat pemimpin sekte surga tersembunyi ada di sini. Ini berarti tidak ada guru surgawi level 9 di medan perang lainnya. Dia bisa segera membawa orang ke sini untuk memberikan dukungan. Dengan 20 orang, kemenangan akan ada di tangannya. 2697 Di ruang yang kacau, raksasa hijau itu bergegas menuju dua raksasa darah itu dengan kecepatan penuh. Berbeda dengan raksasa darah, raksasa hijau itu sangat pantas dari segi sosok, wajah, dan penampilan. Pakaian mereka sangat sopan, dengan perasaan orang-orang sebelum zaman kuno ke-8. Itu sangat jelas terlihat jika dibandingkan dengan raksasa darah. Di depan raksasa hijau, raksasa darah bahkan lebih ganas dan tidak sedap dipandang. Ledakan Kedua pedang raksasa hijau itu menebas kedua raksasa darah itu dari sudut yang berbeda, tapi mereka dihadang oleh senjata raksasa darah itu. Iya, sebuah pedang muncul di masing-masing lengan kiri dan kanan raksasa hijau itu. Tidak cocok bertarung dengan senjata tangan dan kaki, apalagi senjata raksasa darah juga mengandung kekuatan maut, yang terlalu berbahaya bagi raksasa hijau. Kekuatan raksasa hijau itu sangat kuat. Kedua pedang itu secara paksa menekan kedua raksasa darah itu, menyebabkan raksasa darah itu mundur dan jurang yang dalam muncul di tanah. Dalam hal kekuatan murni, kedua raksasa merah bukanlah tandingan raksasa cian. Namun, kekuatan kematian jauh lebih unggul dari atribut raksasa cian. Saat berikutnya, raksasa merah di bawah kendali Warski segera mengubah cengkramannya. Raksasa merah, yang memegang pedang dengan kedua tangannya, langsung berubah menjadi memegang pedang dengan satu tangan. Sementara itu, raksasa merah yang kini sudah bebas menyerang raksasa cian dari jauh. Bas! Lampu merah darah segera menyapu dantian raksasa hijau itu. Posisi Zuhye berada di tengah-tengah raksasa hijau, antara dantian dan peti. Meskipun kekuatan pukulan ini tidak langsung mengenai dirinya, begitu raksasa hijau itu ditembus, hal itu akan sangat mempengaruhi kendalinya terhadap raksasa hijau itu. Tidak peduli apa, Zuhye tidak bisa membiarkan kekuatan ini menghantam raksasa itu, dan kecepatan reaksinya sangat cepat. Saat raksasa berwarna merah darah itu menyerang, dia juga mulai bergerak. Raksasa hijau itu segera menarik kembali salah satu tangannya, dan penghalang besar muncul di lengannya, langsung menghalangi depan dantiannya. Ledakan Lampu merah darah menghantam penghalang dengan keras. Di bawah serangan perpaduan kekuatan kematian dan atribut angin, itu memiliki dampak yang kuat dan kekuatan ledakan, dan segera menyebabkan ledakan besar. Penghalang di depan lengan itu segera diledakan, tapi itu belum berakhir. Lampu merah darah meledak di lengan pada saat yang sama, dan segera seluruh lengan diledakan, dan separuh sisanya dipenuhi dengan banyak Lampu merah darah. Zuhai kaget saat melihat ini. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan, tapi dia tidak menyangka kekuatan ledakan dan atribut Lampu merah darah menjadi begitu kuat. Tidak hanya itu, ketika dia segera melepaskan kekuatan untuk meregenerasi lengannya, dia menemukan bahwa lengan yang patah tersebut tidak dapat diregenerasi, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia keluarkan. Mata Zuhai menjadi dingin. Ini pasti ada hubungannya dengan Lampu merah darah. Namun, yang membuat hati Zuhai menjadi dingin adalah usahanya memulihkan lengannya telah gagal. Bukan hanya berarti dia gagal, tapi juga berarti dia membuang-buang waktu. Raksasa merah lainnya melakukan hal yang sama dan meninju dantian raksasa hijau itu. Jika raksasa hijau itu tidak gagal, dia mungkin punya kesempatan untuk menghindari serangan dari jarak dekat. Tapi sekarang, dia hanya bisa menerima serangan langsung. Ledakan. Lengan lainnya diledakan setelah meningkatkan pertahanannya, berakhir persis sama dengan tangan kirinya. Dua dari empat lengannya telah hancur. Jika dia hanya memiliki dua tangan yang tersisa, tidak mungkin dia bisa menghadapi dua raksasa darah itu. Hah! Raksasa hijau itu meraung. Saat raksasa darah hendak menyerang lagi, raksasa hijau itu melompat ke udara dan mengangkat kakinya untuk menendang kedua raksasa darah itu dengan sekuat tenaga. Mungkin karena ini pertama kalinya mereka berempat menggunakan, Yama menuntut kehidupan, dan karena energi kematian terlalu kuat, mereka tidak selincah raksasa hijau itu. Kedua blut jayan melihat serangan itu datang, tapi mereka tidak bisa melakukan serangan balik dengan cara terbaik. Tubuh mereka tidak bisa mengikuti otak mereka, jadi mereka hanya bisa memilih untuk menolak. Bang! Bang! Kedua tanduk itu menendang keras lengan kedua raksasa darah itu. Di bawah kekuatan yang sangat besar, kedua raksasa darah itu segera terlempar ke belakang. Hal yang sama terjadi pada raksasa hijau. Saat tubuhnya bersandar, dia menggunakan kedua lengannya yang utuh untuk menopang dirinya di tanah. Dia berjungkir balik di udara dan mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan raksasa hijau itu sangat terkendali. Dia mundur kurang dari 15 ribu kaki. Lebih penting lagi, dia secara paksa melepaskan kekuatannya untuk menstabilkan ruang, mencegah ruang tersebut meledak karena kekuatan dan gerakannya. Adegan ini membuat dua raksasa darah yang berdiri di kejauhan, gemetar. Wajah mereka segera menjadi lebih ganas. Tidak ada keraguan bahwa hanya ada satu alasan untuk menstabilkan ruang, dan itu adalah untuk membuat lingkaran teleportasi. Lingkaran teleportasi sedang dibuat di lubang yang dalam. Mereka ingin melarikan diri. Setelah menyadari hal ini, aura kedua raksasa darah itu menjadi semakin tidak stabil. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Raksasa darah yang dikendalikan oleh Warski memimpin dan bergegas menuju raksasa hijau itu. Sambil memegang pedang berwarna merah darah di tangannya, raksasa darah itu menyerang ke depan seolah-olah dia tidak peduli dengan nyawanya. Dia menebas leher raksasa hijau itu secara horizontal. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Saat dunia luar berada dalam pertarungan hidup dan mati, di dalam gudang, Luan telah sepenuhnya mengetahui struktur internal seluruh gudang. Gudangnya tidak hanya besar, tetapi juga dirancang dengan sangat indah. Kecerdasan mekanismenya bahkan membuat Luan bertanya-tanya apakah itu dibuat oleh sekte surga tersembunyi. Ada banyak jenis kekuatan di dalamnya. Bahkan setelah masuk melalui pintu yang benar, seseorang akan menemui perempatan setiap sepuluh kaki dan harus membuat pilihan. Seluruh bagian dalam gudang itu seperti labirin. Hanya ada satu jalan menuju pusat gudang. Jalur lain manapun akan diserang. Terlebih lagi, jika seseorang menggunakan kekuatannya untuk menerobos gudang, mereka akan segera diserang oleh serangan balik. Namun, semua ini hanya ada atas nama Luan. Dia tidak perlu melalui mekanisme apapun. Dia langsung bergerak maju di ruang lapisan kedua dan segera sampai di ruang tengah. Ruang ini, yang berukuran kurang dari seribu kaki, adalah tempat sebenarnya di mana batu bulan merah gunung berdarah disimpan. Pada saat ini, Luan telah keluar dari ruang lapisan kedua dan berdiri di ruang nyata. Lingkungan sekitar sangat kaya dengan kekuatan kematian. Seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya merah darah. Di depan mata Luan, ada tiga tembok besar. Di tengah ruangan ini, terdapat tiga dinding batu persegi yang tingginya 10 kaki dan tebal 10 kaki. Di dalam dinding batu, ada banyak batu bulan merah gunung berdarah yang bertatahkan. Sekilas, ada sekitar 50 batu bulan merah gunung berdarah dengan berbagai ukuran. Di dinding batu kiri dan kanan, ada batu bulan merah gunung berdarah kecil yang bertatahkan. Ukurannya kurang dari satu kaki. Jelas sekali bahwa batu bulan merah gunung berdarah kecil ini adalah yang paling melimpah. Jumlahnya lebih dari 40. Namun, begitu banyak batu bulan merah gunung berdarah tidak mampu menarik perhatian Luan. Saat ini, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada dinding tengah. Pada saat ini, ada total lima batu bulan merah gunung berdarah yang bertatahkan di dinding tengah. Yang terkecil dari kelimanya berukuran tiga kaki, dan yang terbesar sebenarnya. 10 kaki. Luan mengerutkan kening saat dia melihat batu bulan merah gunung berdarah terbesar. Ini mungkin batu bulan merah gunung berdarah terbesar yang pernah dilihatnya. Ukurannya hampir sama dengan batu bulan merah gunung berdarah yang ditemukan si Sin di Kisu. Dengan batu bulan merah gunung berdarah yang begitu besar, Luan dapat dengan jelas merasakan betapa kayanya kekuatan kematian meskipun dia berada 20 kaki darinya. Ini mungkin akibat dari penindasan ketiga tembok ini. Untuk menggunakan batu bulan merah gunung berdarah untuk budidaya, sekte surga tersembunyi ini benar-benar berani mengadili kematian. Namun, aura kematian batu bulan merah gunung berdarah tidak dapat mempengaruhi kesadaran Luan. Dia segera bergerak dan dengan cepat sampai di atas tiga tembok. Ternyata tidak ada mekanisme di dinding tersebut. Batu bulan merah gunung berdarah baru saja terpampang di dinding. Dengan sedikit kekuatan, itu bisa dihilangkan secara paksa. Luan langsung sampai di depan tembok tengah. Dia bergerak dan terbang setinggi batu terbesar. Dia meraih batu bulan merah gunung berdarah dengan kedua tangannya dan menariknya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Luan mengertakkan gigi. Batu ini bertatakan sangat rapat, tetapi terlihat jelas bergerak keluar. Luan merasa kekuatannya masih sedikit kurang. Dia segera mengaktifkan Realm of the Demon Gods. Matanya diwarnai merah dan kekuatannya melonjak. Dia segera mundur dan secara paksa mengeluarkan batu bulan merah gunung berdarah terbesar. Luan memandangi batu bulan merah gunung berdarah yang besar ini dan menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada waktu baginya untuk menghela nafas. Dia segera menyimpannya di cincin Sengoku miliknya. 2698 Jika itu adalah cincin biasa, bahkan cincin guru surgawi tingkat 9 mungkin tidak dapat memuat sepotong batu bulan merah gunung berdarah sebesar itu. Ini bukan hanya karena mengandung energi dalam jumlah besar, tetapi juga karena terus-menerus mengeluarkan energi kematian yang padat. Energi kematian dapat mempengaruhi apa saja, belum lagi cincin luar angkasa dengan kekuatan susunan luar angkasa. Hanya cincin Sengoku yang bisa menjebaknya secara paksa. Setelah mengeluarkan yang pertama, Luan segera terbang kembali ke tembok tengah untuk mengambil empat lainnya. Batu bulan merah gunung ikan di kedua sisi jika digabungkan mungkin tidak seberat yang ada di dinding tengah. Dilihat dari ukuran dan kekuatan batunya, terlihat jelas bahwa batu bulan merah gunung ikan di dinding tengah digunakan untuk budidaya oleh guru surgawi tingkat 9. Sambil mengertakkan giginya, Luan dengan paksa mengeluarkan batu bulan merah gunung ikan lainnya dan memasukkannya ke dalam ring. Lalu yang ketiga, yang keempat. Ketika Luan mengeluarkan batu bulan merah gunung ikan kelima di dinding tengah, itu berarti dia telah mengambil semua batu bulan merah gunung ikan di dinding tengah. Dia bahkan memasuki ruang kedua untuk memastikan tidak ada lagi batu bulan merah gunung ikan yang tersembunyi di tiga dinding lainnya. Misinya belum berakhir. Dia harus mengambil semua batu bulan merah gunung ikan di kedua dinding, tapi akan lebih mudah untuk mengambil yang lebih kecil. Luan pergi ke atas tembok dan mengangkat tangannya untuk meraih dua batu bulan merah gunung ikan. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Bang! Tiba-tiba, ruangan berguncang dan gudang terbalik. Tembok kuat itu melaju ke depan dan menghantam tubuh Luan. Luan tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung terbentur tembok. Bang! Tubuh Luan segera terlempar dan hanya berhenti ketika dia menabrak sisi lain tembok. Tubuhnya bertabrakan dengan batu bulan merah gunung ikan yang menonjol, dan dia segera mengeluarkan setegup darah. Off! Luan mengertakkan gigi dan memaksa matanya terbuka untuk melawan kegelapan di depannya. Dia dengan paksa menstabilkan lautan kesadarannya dan dengan cepat mendapatkan sama, dia segera membentuk lapisan es di sekujur tubuhnya. Bang! Guncangan kembali terjadi, dan gudang pun berpindah lagi. Dinding di depannya menghantamnya lagi, tapi kali ini, ada jarak 300 meter di antara mereka. Luan hampir tidak bisa melihat gerakannya dan memaksakan dirinya untuk terbang ke atas. Ledakan! Bagian bawah lapisan es langsung hancur berkeping-keping. Luan berada dalam kondisi tidak bergerak di angkasa. Dinding ruang tengah sekitar 600 kaki darinya menghantam lapisan esnya. Ledakan! Lapisan esnya benar-benar hancur, dan Luan, yang terlihat dari dalam, sudah dalam posisi meringkuk. Dia menyilangkan tangan untuk melindungi kepalanya, menekuk kakinya, dan dengan keras menghantam dinding. Bang! Dengan suara teredam yang memekakan telinga, Luan segera merasa seolah-olah dia telah kehilangan semua perasaan di lengan dan kakinya. Seluruh tubuhnya menjadi kosong dan mati rasa, dan bahkan divine sensenya sepertinya kehilangan kendali. Namun, dia mengertakan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Siku dan lututnya membentur dinding keras, yang merupakan hal melakukan ini karena tulang naga kekaisaran cukup kuat. Dia tidak perlu khawatir tulangnya patah. Pada saat yang sama, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari benturan antara kepala dan badannya. Jika tidak, akan sangat buruk jika hal itu menyebabkan kerusakan pada lautan kesadaran dan organ dalamnya. Untungnya, setelah dua kali tabrakan berturut-turut, seluruh gudang menjadi stabil kembali dan tidak bergerak lagi. Jika tidak, Luan tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Di luar gudang, raksasa hijau dan raksasa merah sedang bertarung. Raksasa merah tua itu menyerang ke depan dengan seluruh kekuatannya, tidak peduli dengan dampaknya terhadap tubuhnya sendiri dan konsumsi energinya. Bahkan terlihat seperti rela mati bersama raksasa hijau itu. Raksasa hijau yang terluka tidak bisa menghentikan kegilaan raksasa merah itu. Setelah kedua raksasa merah itu dipisahkan, mereka kewalahan dan hanya bisa menjaga tepi lubang yang dalam untuk memblokirnya. Namun, bahkan jika mereka dapat memblokirnya, dampak dari tabrakan tersebut secara langsung menghancurkan ruang tersebut, dampaknya tabrakan menghantam gudang. Pakar level 9 di gudang sudah melawan dengan seluruh kekuatannya, tapi bagaimanapun juga, kemampuannya terbatas. Tempat terjadinya tabrakan terlalu dekat, dan gudangnya sangat besar sehingga dia tidak bisa melindunginya sepenuhnya. Gudang itu dirobohkan beberapa ratus kaki dua kali berturut-turut. Ini adalah akibat dari dia mempertaruhkan nyawanya. Kita harus tahu bahwa ini adalah raksasa hijau dan merah tua yang dibentuk oleh empat ahli tingkat 9. Kekuatan yang mereka hasilkan tidaklah sesederhana itu. Dengan usaha raksasa hijau itu, akhirnya memaksa kedua raksasa merah itu mundur. Dalam menghadapi serangan nekat lawan, jika mereka ingin melawan, mereka harus melakukan hal yang sama. Tidak peduli apa, mereka adalah raksasa hijau yang dibentuk oleh empat orang, sedangkan lawannya adalah raksasa merah yang dibentuk oleh satu orang. Dari segi konsumsi energi, lawannya pasti akan lebih serius. Selama mereka bisa menundanya, itu akan menjadi keuntungan mereka. Waktu ada di pihak mereka. Gemuruh. Ledakan akibat tabrakan terus meletus. Kekuatan mengerikan itu menyapur ratusan mil jauhnya. Ini adalah bencana yang tidak pernah dialami negeri ini selama sepuluh ribu tahun. Zhu dia sangat tegas. Dia langsung memotong dua lengannya, yang diwarnai dengan cahaya merah, dan kemudian membentuk dua lengan baru. Tidak hanya itu, saat ini, keempat lengannya sedang memegang senjata. Dengan empat bilah besar di tangan, mereka mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Semakin lama pertempuran berlangsung, Warski dan tiga lainnya menjadi semakin cemas. Mereka tidak hanya khawatir Luan akan menghancurkan batu bulan merah gunung berdarah. Seperti yang dipikirkan Zhu He, konsumsi energi mereka terlalu serius, dan konsumsi umur mereka terlalu serius. Mereka benar-benar merasa hidup mereka mengalir deras. Jika mereka benar-benar mati, bahkan jika mereka mengambil kembali batu bulan merah gunung berdarah, sekte surga tersembunyi akan dikalahkan sepenuhnya dan bahkan menghilang dari dunia ini. Setelah pertempuran gila itu, hati Warski menjadi sangat cemas. Mereka tidak bisa melanjutkannya lebih lama lagi. Bang! Setelah kedua belah pihak berpisah untuk sementara, raksasa merah tua di Warski segera meraum dan berkata, aku akan menahannya. Pergilah dan ambil gudang itu dan segera pergi. Tubuh raksasa merah lainnya jelas terguncang, tetapi dalam situasi mendesak seperti ini, tidak ada waktu untuk berdiskusi atau berdebat. Dia langsung mengangguk setuju, raksasa merah tua itu segera berlari ke arah lain, menjauh dari Warski. Di saat yang sama, raksasa merah tua yang dikendalikan Warski mulai berubah. Energi kematian yang dipancarkan dari tubuhnya meningkat lagi, dan mata raksasa merah tua itu tampak agak merah. Segera, raksasa hijau itu merasakan tekanan yang sangat besar. Keempat bilah di tangannya menjadi sangat rusak dan tidak dapat diperbaiki. Ia hanya bisa membuangnya dan membentuk empat bilah baru. Akumulasi kekuatan lawan juga membuat raksasa hijau itu terengah-engah. Tubuh raksasa hijau itu sedikit membungkuh, dan keempat lengan yang memegang keempat bilahnya membentuk sudut khusus. Jelas sekali, ini bukanlah postur normal, tapi gerakan spesial. Benar sekali, ini adalah skill bertarung. Sebelum zaman kuno ke-8, hampir semua ras memiliki keterampilan tempur. Bahkan raksasa hijau yang dibentuk oleh formasi itu pun sama. Setelah pertempuran tadi, Suhe hampir sepenuhnya mengendalikan tubuh raksasa hijau itu. Dia sudah tidak asing lagi dengan hal itu, jadi dia memenuhi syarat untuk menggunakan keterampilan tempur sekarang. Ledakan. Raksasa merah tua itu segera bergegas menuju raksasa hijau itu. Kekuatannya begitu besar sehingga tidak ada niat untuk mundur atau menghindar. Itu membawa aura kematian yang menakutkan yang membuat orang merasa harus memutuskan hidup dan mati. Di bawah pengaruh aura ini, tubuh raksasa hijau itu jelas gemetar, tapi dia tidak mundur atau menyerang. Berdengung. Keempat bilahnya diayunkan pada saat yang sama, dan dari sudut yang sangat berbeda. Kekuatan dari skill tempur raksasa itu adalah ia memiliki empat lengan. Ini jelas bukan sebuah lelucon. Dua tinju tidak bisa melawan empat tangan, dan satu tinju lagi berarti satu serangan lagi yang sulit untuk diatasi. Namun, raksasa merah tua itu sepertinya tidak ingin bertahan sama sekali. Tubuh depan raksasa merah itu membentuk pertahanan yang sangat besar, dan ia membuka lengannya dan bergegas menuju raksasa hijau itu. Raksasa hijau itu segera mengayunkan keempat tangannya dengan cepat, dan dalam sekejap, ribuan bilah muncul. Jika itu adalah ribuan bilah yang dibentuk oleh heaven skill, kemungkinan besar sebagian besar adalah tipuan, dan hanya sedikit yang merupakan gerakan nyata. Namun, keterampilan tempurnya justru sebaliknya. Pada dasarnya, yang ada hanyalah gerakan nyata dan tidak ada tipuan. Ledakan. Segera, banyak luka dalam muncul di tubuh raksasa merah tua itu, dan beberapa bagian bahkan tampak seperti nanti akan terpotong. Meski begitu, raksasa merah tua itu tidak mundur sama sekali. Ia dengan paksa menahan luka dan bilah di tubuhnya, dan langsung meraih raksasa hijau itu dengan kedua tangannya. Menggunakan energi kematian, ia membungkus keduanya dengan erat dan dengan cepat berlari menuju tanah. Gemuruh. Suara keras datang dari tanah, dan raksasa hijau itu benar-benar terjatuh. Ini juga berarti, gudang pusat benar-benar terkena raksasa merah lainnya. 2699 Raksasa hijau yang dikendalikan oleh Suhei dirobohkan, sedangkan raksasa hijau yang dikendalikan oleh Zuran sepenuhnya dikendalikan oleh dua raksasa darah tersebut. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa datang ke gudang untuk menyelamatkan mereka. Apalagi tidak ada keajaiban yang terjadi. Pakar tingkat 9 yang menjaga gudang itu benar-benar tercengang ketika dia melihat raksasa darah bergegas mendekat. Meski dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia mungkin dalam bahaya, dia tetap saja panik. Namun, dia tidak mundur. Tidak peduli betapa paniknya dia, dia berdiri kokoh di depan gudang dan bahkan bergegas keluar untuk melindungi gudang agar tidak terpengaruh. Bertarung. Orang itu meraung dan segera terbang keluar gudang, bergegas menuju raksasa darah. Raksasa darah setinggi 5.000 kaki tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kontras, tetapi tidak ada ahli tingkat 9 yang lemah, apalagi ahli tingkat 9 dari sebelum 8 era kuno. Ledakan. Saat dia menyerang ke depan, cahaya putih terang yang besar tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Cahayanya sangat menyilaukan, dan setelah membentuk pilar cahaya sepanjang tiga ribu kaki, itu langsung terbelah menjadi tujuh pilar cahaya yang menembus tubuh raksasa itu. Liang Sui, yang mengendalikan raksasa darah, tercengang. Tujuh pilar cahaya tampaknya sangat kuat. Mereka terlalu cepat, dan tidak ada cara untuk mengelak dalam jarak sedekat itu. Senjatanya paling banyak bisa memblokir empat, dan tiga lainnya pasti akan mengenai dia. Jika tenaga dibagi menjadi tujuh bagian, tidak akan menjadi masalah besar jika ketujuh bagian tersebut terbagi rata. Jika tidak, hanya satu yang merupakan serangan sungguhan, dan enam lainnya merupakan serangan palsu. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Terutama jika dia tidak memblokir serangan sebenarnya, raksasa darah itu mungkin akan terluka parah. Bertentangan dengan keinginannya, hanya satu dari tujuh pilar cahaya yang merupakan serangan nyata. Pakar tingkat sembilan yang menjaga gudang secara tidak sengaja menemukan cacat pada darah raksasa itu. Itu sangat sederhana. Raksasa darah tidak memiliki kemampuan untuk melihat. Mereka hanya bisa mengandalkan mata pengontrol untuk mengamati dan mengendalikan lingkungan sekitarnya. Ini adalah kesalahan fatal terbesar. Baik itu Warski atau ketiga wakil Master Sekte, tidak satupun dari mereka yang memiliki kekuatan kematian, apalagi persepsi kekuatan kematian. Raksasa merah tua itu telah sepenuhnya menghalangi persepsi mereka. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan kematian, mereka tidak dapat melihat dunia luar. Oleh karena itu, mereka tidak berada di tengah-tengah tubuh raksasa seperti Zuhye dan Zuran, melainkan di kepala raksasa, karena lebih mudah untuk melihat dunia luar. Tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu, pertahanan raksasa darah tidak menghalangi serangan yang sebenarnya. Liang Sui mengira ahli tingkat sembilan berada di pusat cahaya, namun kenyataannya tidak. Ledakan. Raksasa merah tua dan tujuh sinar cahaya berbenturan dengan keras. Enam tipuan tersebut segera menyebabkan raksasa merah itu merasa bahwa ia telah menggunakan kekuatan yang salah, dan sinar cahaya yang lebih rendah langsung mengenai dantian raksasa merah itu. Segera, lampu merah darah di dantiannya meledak, dan energi kematian yang pada terhempas, dan celah yang sangat besar muncul. Namun, dia tidak bisa melihat sosok pengendali raksasa berwarna merah darah itu di area seluas itu. Ini mengejutkannya. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Namun, dia tidak panik. Bahkan jika pengontrolnya tidak ada di dantiannya, dantiannya harus menjadi pusat kekuatan seluruh tubuhnya. Dia ingin menghancurkan dantian raksasa berwarna darah ini. Dia mendorong pilar cahaya itu dengan sekuat tenaga, mencoba yang terbaik untuk bertahan dan menembus dantian raksasa berwarna darah. Tapi, mampu menciptakan kesenjangan sebesar itu sudah sangat jarang terjadi. Dia tidak dapat mengubah perbedaan atribut kekuatan. Raksasa merah tua itu segera menarik kembali salah satu tangannya dan menyerang dantiannya dengan keras. Pakar level 9, yang tidak bisa menembus penghalang apapun yang terjadi, terkejut. Dia hanya bisa menyerah dan lari ke samping. Namun, itu terlalu lambat. Dalam aura energi kematian, kekuatannya sudah berkurang. Apalagi dia berada di pelukan raksasa berwarna darah. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Telapak tangan yang menyerangnya dengan energi kematian itu seperti gelombang setinggi lebih dari 10 ribu kaki, menghalangi semua rute pelarian ahli level 9. Pakar level 9 ini tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan itu, jadi dia hanya bisa membentuk duri ringan di sekujur tubuhnya lagi dan memilih titik lemah untuk lari. Ledakan. Duri ringan dan energi kematian bertabrakan. Kali ini, kekuatan ahli level 9 jelas tidak cukup untuk menyerang dantiannya. Untungnya, energi kematiannya tidak setebal dan sekuat dantian miliknya. Duri ringan, dengan seluruh kekuatan terkonsentrasi padanya, berhasil lolos dari energi kematian. Namun, Liang Sui bukanlah orang bodoh. Saat ahli level 9 bergegas keluar dari energi kematian, dia melihat palu besar berwarna merah darah meluncur deras dari satu sisi. Palu berwarna merah darah ini memiliki diameter hampir 10 ribu kaki. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Sudah berakhir. Hati ahli level 9 menjadi dingin. Bahkan jika dia bisa dengan cepat mengumpulkan kekuatan, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan palu ini. Meski begitu, dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya dan memusatkannya pada sisi palu yang hendak dipukul. Ledakan. Dengan suara keras, sosok ahli level 9 itu langsung terlempar. Kekuatan palu itu begitu besar sehingga ahli level 9 itu terbang ke satu sisi dan menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang tahu seberapa jauh dia terbang atau apakah dia hidup atau mati. Namun, satu hal yang pasti, gudang itu benar-benar terkena raksasa berwarna darah. Tugas Warski adalah mengambil gudang itu dan segera pergi. Liang Sui tentu saja melakukannya. Namun, sebelum dia mengambil gudang itu dan pergi, dia melakukan satu hal lagi. Liang Sui tidak menghilangkan senjatanya. Sebaliknya, dia memegang palu besar itu dengan kedua tangannya dan menghancurkannya ke gudang. Ledakan. Segera, gudang itu dihantam dari samping oleh palu besar. Untungnya gudangnya sangat kuat. Namun, ia masih langsung terangkat dari tanah dan terbang sekitar 3.000 kaki sebelum mendarat di tanah. Ledakan. Palu berat lainnya menghantam gudang, dan gudang tersebut terangkat lagi sejauh 3.000 kaki. Pada saat ini, raksasa berwarna darah itu segera menyebarkan palu besar itu, membungkuk, meraih gudang di tanah, dan melarikan diri. Alasan mengapa raksasa berwarna darah itu menghantam gudang dua kali sangatlah sederhana. Itu bukan untuk melampiaskan amarahnya, tapi karena Liang Sui khawatir Luan akan menghancurkan batu kondensasi darah di dalamnya. Sekarang, nyawa Luan tidak lagi penting bagi mereka. Mereka harus memastikan batu kondensasi darah baik-baik saja, apapun yang terjadi. Waktu hampir habis, Liang Sui tidak bisa buru-buru masuk ke gudang untuk membunuh Luan. Oleh karena itu, dia mengebrak gudang tersebut sebanyak dua kali. Bahkan jika kekuatan itu tidak mengenai Luan secara langsung, pergerakan gudang yang tiba-tiba dan benturan keras di dinding sudah cukup untuk membunuh seorang ahli level 8. Tidak peduli pertahanan apa yang dia gunakan, mustahil untuk memblokir dua serangan berturut-turut dari dua arah berbeda. Ledakan, ledakan, ledakan. Raksasa berwarna darah itu memegang gudang dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Setiap langkah yang diambil menimbulkan suara keras. Di kejauhan, dua raksasa hijau yang sedang bertarung satu sama lain terkejut. Raksasa hijau yang dikendalikan oleh Zuran benar-benar terkendali dan bahkan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, raksasa hijau itu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari kendali raksasa berwarna darah itu. Namun, karena mereka hanya berpelukan, penekanan atribut energi kematian menjadi lebih jelas. Dia harus menyelamatkan Luan. Zu dia mengertakan gigi. raksasa berwarna darah itu semakin menjauh. Oleh karena itu, dia segera mengambil keputusan dan membuat pilihan yang tepat. Ledakan. Raksasa berwarna darah yang berpelukan dengan seluruh kekuatannya tiba-tiba merasa hampa. Warski yang berada di kepala terkejut melihat raksasa hijau itu telah menghilang. Tubuh raksasa hijau itu tiba-tiba meledak dan roboh. Zuhei, yang berada di tengah-tengahnya, segera bergegas pergi. Warski tidak menyangka Zuhei akan memilih untuk menghancurkan raksasa hijau itu. Kecepatan Zuhei sangat cepat, dan raksasa besar berwarna darah itu tidak dapat mengejarnya. Setelah Zuhei mengejar raksasa hijau itu, tiga lainnya segera mengikuti dan terbang. Di sisi lain, Zuran juga mengambil keputusan yang sama saat melihat ini. Dia langsung menghancurkan raksasa hijau itu. Tidak ada artinya bertarung dengan raksasa berwarna darah itu. Yang terpenting adalah keselamatan Luan. Ledakan. Sembilan orang itu bergegas keluar dengan kecepatan penuh dan mengejar raksasa berwarna darah itu. Ketiga raksasa berwarna darah itu tidak bisa mengejar mereka sama sekali. Raksasa berwarna darah itu menyerap sejumlah besar kekuatan hidup mereka. Mereka sudah sangat lemah. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa hidup lama. Warski pun memilih untuk menghancurkan raksasa berwarna darah itu. Gemuruh. Setelah raksasa berwarna darah itu menghilang, Warski yang terlihat langsung menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah dia baru saja kembali dari gerbang neraka. Namun, dia tidak berhenti. Dia menyeret tubuhnya yang lemah dan mengejar raksasa berwarna darah itu dengan kecepatan penuh. 2700. Segera, lebih dari 10 sosok menyerang raksasa merah darah yang melarikan diri dengan kecepatan penuh. Namun, seperti prediksi Warski, meskipun kekuatan mereka pada awalnya telah melampaui anggota aliansi surgawi, saat pertempuran berlanjut, kekuatan mereka akan menurun dengan cepat dan mereka bahkan akan mendapat serangan balasan dan menjadi semakin lemah. Pertarungan telah berlangsung cukup lama dan mereka kini telah mencapai tahap kelemahan yang telah dia prediksi. Akibatnya, Warski dan dua asisten pemimpin sekte lainnya tidak mampu mengejar Suhe dan yang lainnya. Bahkan mengikuti mereka pun menjadi sulit. Kekuatan Suhe sudah sangat kuat. Tanpa mempertimbangkan energi kematian, bahkan Warski pun mungkin bukan tandingan Suhe. Sekarang, semakin mustahil baginya untuk mengejar Suhe. Raksasa berwarna merah darah di depan mereka bahkan lebih lambat dari Warski dan yang lainnya. Tidak masalah bagi Suhe untuk mengejar mereka. Oh tidak. Hati Warski mencelos. Saat dia berhasil mengusir raksasa berwarna merah darah itu, itu berarti pertarungan menjadi sulit untuk diubah. Mereka tidak bisa menggunakan raksasa berwarna merah darah itu lagi. Tidak mungkin mereka mengalahkan sembilan orang ini. Mereka hanya punya dua pilihan sekarang. Mereka bisa menyerah di gudang dan melarikan diri atau mati di sini. Jika mereka mati di sini, gudang itu tidak akan kembali ke tangan Hidden Sky Order. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada gudang dan melarikan diri. Namun, ketika dia berpikir untuk menyerah pada gudang tersebut, hati Warski terasa seperti ditusuk. Ini adalah hasil koleksi Hidden Sky Order selama ribuan tahun. Meskipun masih ada beberapa batu bulan merah gunung berdarah yang disembunyikan di wilayah sumber daya untuk mengendalikan binatang mistik, itu masih jauh dari apa yang ada di gudang. Jumlahnya bahkan tidak sepertiga dari yang ada di gudang. Kehilangan sebanyak itu akan menjadi pukulan berat bagi Hidden Sky Order. Namun, jika mereka semua mati, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Hidden Sky Order. Saat dia meronta, ekspresi Warski berubah menjadi sangat jelek. Saat Suhedan yang lainnya hendak mengejar raksasa berwarna merah darah itu, dia akhirnya meraung. Berlari. Saat dia berbicara, seberkas cahaya melesat ke langit dan menerangi seluruh langit. Suaranya terdengar sangat lambat tetapi ketika pancaran cahaya berwarna unik muncul, Liang Sui, yang berada di dalam raksasa berwarna merah darah, gemetar dan segera memahami apa yang ingin disampaikan Warski. Dia telah berbalik sebelumnya dan secara alami tahu bahwa ada sembilan orang yang mengejarnya. Dia juga tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Sebenarnya, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri sekarang. Hanya ada satu cara untuk berhasil melarikan diri. Raksasa berwarna merah darah itu tiba-tiba berbalik dan menggunakan momentum tubuhnya untuk membuang gudang itu. Suara mendesing. Gudang itu meledak, langsung menuju Zuhei yang berada di garis depan. Kecepatan gudang sangat cepat. Meskipun Zuhei bisa mengelak, dia pasti tidak bisa menghadapinya secara langsung. Faktanya, dia harus melakukan yang terbaik untuk memperlambat gudang agar tidak mengalami kerusakan serius. Memperlambat gudang yang begitu berat jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan Zuhei sendiri. Terlebih lagi, Luan ada di dalam, dan itu adalah hal yang paling penting. Segera, sembilan orang itu menjadi gugup, dan semuanya bergerak untuk memblokir gudang. Akibatnya, tidak ada yang mengejar raksasa berdarah itu. Raksasa berwarna darah itu segera meledak dan menyebar. Liang Sui memanfaatkan ledakan energi kematian untuk melarikan diri sekuat tenaga, segera meninggalkan dunia ini. Adapun kelompok tiga Warski, mereka telah mundur segera setelah Warski melepaskan cahayanya. Mereka bahkan tidak tinggal sebentar, juga tidak peduli apakah Liang Sui berhasil melarikan diri. Dari kelihatannya, mereka semua cukup beruntung bisa lolos. Namun, mereka terpaksa meninggalkan gudang tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga kehilangan banyak HP setelah pertarungan. Itu adalah kekalahan ganda. Ledakan. Dengan upaya gabungan dari sembilan orang tersebut, mereka akhirnya berhasil menstabilkan gudang dan meletakkannya di atas tanah. Energi kematian yang kental menyelimuti area tersebut, yang sangat mempengaruhi suasana hati ke sembilan orang tersebut. Apalagi mereka tidak bisa membuka gudang dalam waktu singkat. Lebih baik bawa gudang itu pergi dari sini dan selamatkan yang lain. Segera, Zuhi mengangkat tangannya dan membentuk formasi teleportasi. Pada saat yang sama, tiga orang terbang untuk mencari ahli level sembilan yang telah terpesona. Segera, mereka menemukannya di reruntuhan. Pria ini masih hidup, jadi mereka bertiga segera membawanya kembali. Pada saat yang sama, formasi teleportasi Zuhi telah selesai. Sembilan orang itu segera membawa gudang dan orang yang terluka itu ke dalam formasi teleportasi, meninggalkan dunia ini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di suatu tempat di bawah tanah di delapan benua kuno, Liga Surga menjadi. Sebelum operasi, Luan dan Liu Yi datang ke Heaven Bay ngelik bersama-sama. Liu Yi secara pribadi mengirim Luan dan 20 orang pergi. Dia tidak pergi. Dia telah menunggu beritanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi seharusnya tidak ada masalah bagi 10 orang untuk melindungi Luan, tapi hatinya begitu berat hingga dia tidak bisa bernafas. Setengah jam yang lalu, tim yang pergi ke sisi lain untuk menyelamatkan Master Surgawi level 9 dan Binatang Eksotis level 9 telah kembali. Namun, 10 orang tersebut tidak membawa para guru Surgawi dan Binatang Eksotis ini kembali ke Liga Makhluk Surga secara langsung. Sebaliknya, mereka meninggalkannya di tempat lain untuk berjaga. Menurut Akal Sehat, Liu Yi seharusnya pergi memeriksanya setelah menerima laporan. Namun, Liu Yi tidak memiliki niat sama sekali. Liu Yi menutup matanya dan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia terus berdoa dalam lautan kesadarannya agar tidak terjadi apa-apa. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras. Bahkan seluruh tanah pun bergetar. Hal ini menyebabkan tubuh Liu Yi gemetar. Dia segera membuka matanya dan melihat ke atas. Iya, getaran itu datang dari atas. Hati Liu Yi menegang. Dia segera terbang menuju jalan menuju ke tanah. Suara mendesing. Liu Yi dengan cepat turun ke tanah. Di bawah terik matahari, sebuah gudang besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Ukurannya sangat mengejutkan. Itu adalah gudang terbesar ruang bawah tanah tidak dapat menampung gudang sebesar itu. Untungnya, Suhe memiliki formasi transmisi yang sangat besar di lapangan jika terjadi keadaan darurat. Jika tidak, formasi transmisi tidak akan cukup besar untuk memungkinkan gudang melewatinya. Beberapa sosok bergegas keluar gudang dalam sekejap dan mendarat di tanah di depan gudang. Bang. Cara orang-orang ini mendarat di tanah sangat tidak stabil. Mereka bahkan mengeluarkan suara teredam dan meledakkan tanah. Liu Yi, yang berada seribu kaki jauhnya, mengerutkan kening. Terutama ketika dia tidak melihat Luan di antara kelompok orang ini, jantungnya berdetak kencang. Dia segera terbang ke depan sembilan orang itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang memprihatinkan, dia langsung bertanya, di mana Luan? Kesembilan orang itu gemetar. Mereka menolak campur tangan aura kematian di tubuh mereka. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Suhe segera berkata, Master Aliansi ada di gudang. Tubuh Liu Yi gemetar saat mendengar itu. Hatinya yang tegang lalu kesembilan orang yang panik. Dia bertanya, apa yang terjadi? Suhe merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri, tapi dia hanya bisa langsung mengatakannya. Kami bertemu dengan empat pemimpin sekte langit tersembunyi dan bertarung bersama mereka. Ketua Aliansi bersembunyi di gudang, tapi gudang itu diserang musuh beberapa kali. Berdengung. Telinga Liu Yi langsung berbunyi. Meskipun dia melihat Suhe berbicara, dia tidak dapat mendengar apapun. Dia benar-benar tercengang. Dia segera melihat ke gudang besar itu lagi. Jelas ada penyok dan deformasi gudang. Bahkan tanpa kekuatan guru surgawi tingkat sembilan dan mengenai Luan secara langsung, dampak dan getarannya cukup untuk melukai Luan, atau bahkan cepat buka gudangnya. Liu Yi meraung marah, menyelah Suhe yang sedang berbicara. Tubuh Suhe bergetar. Dia segera menganggup dan berkata, Iya. Liu Yi tidak tinggal lebih lama lagi. Dia segera berbalik dan bergegas menuju ruang bawah tanah. Dia mengaktifkan formasi teleportasi dan segera meninggalkan tempat ini. Dalam waktu kurang dari empat napas, formasi teleportasi diaktifkan sekali lagi. Orang yang kembali bukan hanya Liu Yi, tapi Yao juga. Keduanya dengan cepat bergegas keluar dari ruang bawah tanah dan muncul ke permukaan. Liu Yi tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Yao, tapi Yao tahu bagaimana harus bertindak. Sesuatu pasti telah terjadi pada Luan, yang menyebabkan Liu Yi kehilangan ketenangannya. Suhe saat ini sedang mencoba yang terbaik untuk mencari cara memasuki gudang. Liu Yi segera berkata pada Yao, Kita tidak tahu apakah suami masih hidup atau mati di dalam. Mari kita pikirkan cara untuk membuka gudang dan menyelamatkannya. Wajah cantik Yao langsung berubah pucat seperti kertas. Tanpa berkata apa-apa, dia segera bergegas ke samping dan tiba di depan empat pintu. Warski buru-buru berkata, Master Aliansi masuk dari pintu ini. Yao dan Liu Yi segera sampai di depan pintu. Suhe memberi jalan bagi mereka. Dia pada dasarnya tidak dapat melihat tanda-tanda suatu mekanisme, dan bahkan percaya bahwa itu memerlukan energi unsur khusus untuk mengaktifkannya. Dan batu kokskom jenis ini adalah yang paling merepotkan. Yao segera melepaskan energi ilahi tertingginya, dan pancaran cahaya berwarna pelangi segera melonjak menuju pintu. Dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya berpikir apakah dia bisa menggunakan energinya untuk menembus pintu, dan merasakan situasi di dalam terlebih dahulu. Namun, pemandangan ajaib muncul. Saat energi ilahi tertinggi menyelimuti pintu, pintu itu tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara keras. Setelah itu, ia perlahan bergerak, dan terbuka ke arah luar. Benar, itu benar-benar terbuka. Suhe dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Meskipun Yao dan Liu Yi terkejut, mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan apakah ada bahaya di dalam. Namun, saat kedua gadis itu hendak menyerbu masuk, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari balik pintu yang terbuka, dan itu diterangi oleh cahaya berwarna pelangi. Sosok ini adalah Luan.